Satu bulan kemudian, larut malam, di tepi selatan Gletser yang sangat besar. Tiga sosok dengan cepat menginjak permukaan laut menuju Gletser, dan akhirnya sampai di puncak Gletser. Itu adalah Luan, Zhou Yan, dan Zou Ru. Begitu mereka mendarat di Gletser, udara dingin langsung terasa menyengat, dan tekanan meningkat tajam. Tekanan yang kuat menyebabkan kekuatan Luan setara dengan Guru Surgawi tingkat 5 awal, dan kedua gadis itu hampir jatuh dari alam Guru Surgawi tingkat 5. Kemunduran kekuatan seperti ini menyebabkan kedua gadis itu merasakan tekanan psikologis yang lebih besar. Asteris Hu, asteris. Hembusan angin dingin bertiup, menyebabkan kedua gadis itu menggigil. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menggigil. Dingin, gigi Zhou Ru bergemeletuk, dan kondisi Zhou Yan tidak lebih baik. Luan menoleh untuk melihat kedua gadis itu. Dia juga merasa suhu di sini sangat rendah, dan dengan kekuatan kedua gadis saat ini, mereka tidak akan mampu menahannya. Dia dengan cepat menggunakan logam untuk membangun tenda di atas es, dan menempatkan wadah kecil berisi es dalam di tengah tenda, dan menempatkan api suci sembilan surga ke dalam wadah tersebut. Api suci sembilan surga menyala dengan ganas di deep ice. Deep ice sangat tipis, dan api suci sembilan surga sangat besar, sehingga panas yang dipancarkannya bahkan lebih kuat. Itu segera mengubah tenda kecil menjadi tungku, dan juga menyelamatkan kedua gadis itu dari hawa dingin. Selama perjalanan bulan ini di lautan, sebagian besar waktunya dihabiskan seperti ini. Faktanya, Luan merasa kali ini, lautan telah memberi mereka banyak perhatian. Mereka hanya bertemu tiga binatang aneh, dan kekuatan mereka tidak tinggi. Bisa dikatakan perjalanannya lancar. Namun meski begitu, waktu perjalanan mereka lebih lama dari sebelumnya. Luan memandang kedua gadis itu. Meski dia tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan apapun, kecepatan kedua gadis itu memang agak terlalu lambat. Di lautan, dia membiarkan kedua gadis itu tinggal di kabin, dan dia serta kedua gadis itu dapat menggunakan energi asal surgawi untuk mendorong lambung kapal ke depan. Namun di gletser, mereka hanya bisa mengandalkan kedua kaki mereka sendiri, dan hal baik seperti itu tidak akan terjadi lagi. Udara dingin di depan bahkan lebih brutal, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kedua gadis itu. Kalau dipikir-pikir, bahkan Luan telah tinggal di Laut Utara jauh selama lebih dari tiga bulan sejak mereka memasukinya. Selama tiga bulan terakhir, mereka berada di jalan, dan Luan hanya punya sedikit waktu untuk berkultivasi. Namun, sudah hampir empat setengah bulan sejak dia menjadi kelas enam tahap akhir. Bahkan jika dia belum memasuki alam dewa iblis, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Benar, meskipun tekanan di sini akan menyebabkan kekuatan Luan menurun, dia bisa merasakan kekuatannya bertambah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menembus batas alam dewa iblis dan berkultivasi untuk sementara waktu. Kemungkinan besar dia akan mencapai puncak level enam. Begitu seseorang mencapai puncak tingkat ke enam, ia akan menjadi guru surgawi tingkat ke tujuh. Berpikir bahwa dia akan segera dapat menyentuh tepi alam berikutnya, mustahil bagi Luan untuk mengatakan bahwa tidak ada riak di hatinya. Namun, dia tidak yakin apakah dia akan berhasil menerobos. Memikirkan rasa sakit saat menerobos ke guru surgawi tingkat enam, Luan telah mempersiapkan dirinya untuk melewati bencana. Luan menghela nafas pelan dan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Prioritas berikutnya adalah menemukan suku bintang penyebar. Dia menatap kedua wanita itu dan menyadari bahwa mereka juga sedang menatapnya. Apa yang salah? Luan bertanya, kaget. Zhou Yan dan Zhou Rus saling melirik. Zhou Yan memandangnya dengan sangat mencela dan berkata, apakah kami menahanmu? Luan membeku dan sedikit mengernyit. Dia ingin menyangkalnya, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia benar-benar ingin menjadi orang baik, dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak baik. Melihat Luan terdiam, Zhou Yan dan Zhou Rus merasa semakin kesepian. Namun, keduanya tahu bahwa Luan telah merawat mereka dengan baik selama dua bulan terakhir. Selama mereka merasa tidak nyaman, Luan akan segera berhenti untuk beristirahat dan membiarkan mereka memulihkan diri sebelum melanjutkan. Luan juga memberi mereka banyak ramuan. Ada begitu banyak obat mujarab sehingga mereka tidak mampu membelinya dengan kekayaan mereka. Apalagi interaksi mereka selama dua bulan terakhir ini berbeda dengan delapan orang sebelumnya. Itu hanya Luan dan kedua wanita itu. Zhou Yan selalu tahu apa arti kedua saudara perempuan itu bagi seorang pria. Awalnya, dia khawatir Luan akan terobsesi dengan mereka, tapi dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. pemuda ini dengan sempurna menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjaga jarak antara pria dan wanita untuk saling bersentuhan. Dalam dua bulan terakhir, Luan tidak melakukan kontak fisik apapun dengan mereka selain saat dia membantu mereka dalam pertempuran. Dia juga tidak banyak bicara. Dia tidak mengatakan apapun lebih dari yang diperlukan. Hingga saat ini, selama mereka berada di sisi pemuda ini, mereka yakin bahwa mereka benar-benar aman. Mereka tidak bisa terus menjadi beban baginya seperti ini. Zhou Yan menatap Luan dan berkata, Tuan Mudalin, Anda dapat melanjutkan sendiri. Kami akan menunggu Anda di sini. Tubuh Luan bergetar. Ini memang hasil terbaik baginya. Dia berbalik untuk melihat Zou Ru. Dalam beberapa bulan terakhir, Zou Ru semakin menyukai Luan. Namun, dia merasa aura Luan berada ribuan mil jauhnya, jadi dia tidak mengungkapkannya. Dia hanya melihat ke arah Luan dan mengangguk. Oke, Luan menarik napas ringan dan mengangguk. Aku akan membantumu menemukan tempat tinggal yang aman. Aku juga akan meninggalkan api agar kamu tetap hangat. Dengan itu, Luan keluar dari tenda dan mulai mencari celah es di Gletser tak berujung. Di Gletser ini, saljunya sangat sedikit. Sebagian besar permukaan es terbuka, sehingga celah es mudah ditemukan. Segera, Luan menemukan celah es yang sangat kecil. Es di sekitarnya sangat padat. Tidak ada jalan lain, jadi sangat aman. Luan membawa kedua wanita itu ke dalam celah es. Dia meninggalkan sejumlah besar api suci surga ke-9 dan banyak makanan. Sepanjang jalan, dia membunuh binatang aneh untuk mengisi kembali persediaan makanannya. Makanan yang dimiliki kedua wanita itu cukup untuk hidup lebih dari 3 bulan. Setelah mempersiapkan segalanya untuk kedua wanita itu, Luan merasa lega dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Saat Luan hendak keluar dari celah es, Zouyan tiba-tiba berkata, Tuan Mudalin, ini sudah larut malam. Mengapa Anda tidak istirahat malam yang nyenyak dan melanjutkan perjalanan besok? Luan berhenti dan melihat ke langit melalui celah es. Langit dipenuhi bintang. Saat itu memang sudah larut malam. Dia memang sedikit lelah. Dia baru saja beristirahat di laut. Dia juga harus istirahat semalam. Setelah memikirkannya, Luan berkata, Oke. Kedua wanita itu tersenyum. Setelah mengalami badai laut selama sebulan, jarang sekali bisa bermalam di darat bersama Luan. Kedua gadis itu tidur di satu sisi sementara Luan tidur di sisi lain, 10 kaki jauhnya. Dia tidak takut dingin, jadi dia langsung tidur di atas es. Dia tidak menggunakan apapun sebagai bantal. Karena ini adalah malam terakhir mereka bersama, kedua wanita itu sangat menyayanginya. Jadi mereka duduk di satu sisi dan tidak tidur. Luan juga tidak langsung tertidur. Kedua wanita itu memandang Luan. Zou Yan berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Mudalin, siapa nama asli Anda? Luan, yang sedang berbaring, terkejut. Dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat kedua wanita itu. Apa maksudmu? Luan bertanya. Zou Yan tersenyum dan berkata, Kami tidak bodoh. Guru surgawi tingkat enam manakah yang disebut Lin Xiaoyu. Guru surgawi yang memberi gelar pada diri mereka sendiri dapat ditemukan di mana-mana. Meskipun nama asli mereka adalah Lin Xiaoyu, mereka akan mengubahnya nanti. Alis Luan sedikit menegang saat mendengar ini, tapi kemudian mengendur. Setelah sekian lama berhubungan, isi percakapan kedua orang tersebut hampir cukup untuk menjelaskan latar belakang mereka. Luan juga membenarkan bahwa kedua orang ini tidak memiliki hubungan apapun dengan klan Hachiko. Namun, Luan tidak mau memberitahu mereka nama aslinya. Akan berbahaya jika kamu mengetahui namaku, kata Luan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan ini. Kedua wanita itu tersenyum dan berkata, bagaimana bisa berbahaya mengetahui nama seseorang. Terlebih lagi, meskipun berbahaya, kita bisa kembali ke negara kita setelah meninggalkan laut utara jauh. Delapan benua kuno begitu besar. Bagaimana mereka bisa temukan kami? Alis Luan menegang. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata, Saya telah hidup di laut. Karena musuh saya, saya tidak bisa kembali ke delapan benua kuno. Kedua wanita itu kebingungan. Musuh macam apa yang dia bahkan tidak bisa tinggal di delapan benua kuno? Apakah itu empat kerajaan besar? Zou Yan buru-buru bertanya, Apakah Anda menyinggung para ahli dari empat kerajaan besar? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan tanya. Aku tidak akan memberitahumu. Kemudian, Luan berbalik dan menghadap es dengan punggung menghadap kedua wanita itu. Melihat penampilan Luan, kedua wanita itu bertukar pandang. Hingga saat ini, mereka tahu bahwa hidup Luan tidak seindah yang mereka bayangkan. Mereka selalu mengira Luan berasal dari sekte besar dan datang ke sini untuk berlatih. Mereka tidak tahu bahwa dia bahkan tidak bisa kembali ke delapan benua kuno. Luan tidak berbicara dengan mereka. Mereka tidak tahu harus bicara apa, dan mereka tidak ingin mengganggu tidur Luan. Apalagi mereka kelelahan setelah satu bulan hidup di laut. Mereka berbaring dan memejamkan mata untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Jadi, mereka bertiga tertidur. Tidak peduli bagaimana bintang bergerak di langit malam, mereka tidak memperhatikan apapun. Hingga keesokan paginya, ketika cahaya putih menyinari celah es dan menerangi seluruh ruangan, mereka bertiga membuka mata dan duduk. Luan mengusap kepalanya dengan mengantuk. Dia tidak menyangka dia akan tidur nyenyak. Sepertinya dia sangat lelah. Di sisi lain, karena Zhou Yan dan Zhou Ru mengetahui bahwa Luan ingin pergi, mereka ingin keluar dari celah es untuk melihat apakah mereka dapat menyiapkan sesuatu untuk Luan. Zhou Yan memimpin, melompat keluar dari celah es. Namun, begitu dia melompat keluar, jeritan melengking muncul. Ah! Luan masih duduk di atas es. Dia terguncang dengan keras. Dia segera bangkit, berlari menuju celah es. 1182 Setelah mendengar teriakan Zhou Yan, Luan bereaksi dengan cepat. Dia terbang ke dasar celah es dan melompat keluar dari permukaan es. Suara mendesing. Tubuh Luan melompat keluar dari bawah permukaan es, tetapi ketika dia melihat pemandangan di luar, dia tercengang. Di mana ini? Mereka tertidur di bawah celah es tidak jauh dari pantai, namun ketika mereka melihat sekeliling, tidak ada pantai. Itu adalah hamparan es yang tak ada habisnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Luan menegang. Tidak peduli seberapa dalam dia tidur, mustahil bagi siapapun untuk bergerak, dan dia tidak dapat merasakannya. Tapi kebenaran ada di hadapannya, dan dia harus mempercayainya. Dia melihat ada es di sekelilingnya, dan ada tiga gunung es di kejauhan. Tidak ada apapun di sekitar mereka. Pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke bawah ke dasar celah es. Dia dengan cepat melihat sekeliling seluruh ruang gua es dan menemukan bahwa itu persis sama seperti saat dia tidur tadi malam. Tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, mereka tidak bergerak sama sekali, dan masih berada di dalam gua es aslinya. Dengan kata lain, bukan mereka yang bergerak, tapi gletser di bawah kaki mereka yang bergerak. Meskipun Luan tidak dapat membayangkan apa yang terjadi, dia takut itu adalah kebenarannya. Hal aneh ini membuat Luan tegang. Dia segera berkata kepada dua wanita di sampingnya, di sini tidak aman, ayo keluar dari sini. Ketika kedua wanita itu mendengar itu, tubuh mereka bergetar. Mereka terbiasa mengikuti perintah Luan, dan mereka segera mengikuti langkah Luan untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, ketika mereka bertiga bergerak kurang dari sepuluh kaki, sesuatu yang aneh terjadi. Tanpa peringatan apapun, permukaan es di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat. Guncangannya begitu kuat hingga mereka bertiga hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kemudian, permukaan es tiga kaki jauhnya tiba-tiba meledak, dan pilar es yang tak terhitung jumlahnya membentuk sangkar es yang mengjulang tinggi. Itu sama di mana-mana, dan mereka dengan cepat bersatu. Dong, dong. Pilar es di semua sisi dengan cepat menutup dan terhubung, dan terlihat jelas bahwa mereka ingin menjebak mereka bertiga. Hati Luan menegang, dan dia buru-buru berkata, cepat lompat dari atas. Saat dia berbicara, Luan telah melompati sangkar es yang tingginya hanya sepuluh kaki. Tapi saat dia melompat, udara dingin muncul di atas sangkar es. Seketika sangkar es tersebut menekan bagian atas sangkar es tersebut. Bang! Tubuh Luan langsung hancur, mendarat dengan keras di tanah. Luan, yang jatuh ke tanah, menemukan bahwa bahkan es di bawah kakinya telah membentuk sangkar es. Dia benar-benar terjebak ke segala arah, dan sangkar es masih mengencang. Luan mengertakkan gigi dan buru-buru pergi ke samping, dengan putus asa mendorong sangkar es untuk mencegahnya semakin mengencang. Namun, sangkar es itu tidak terhenti sama sekali. Melihat kekerasan itu tidak efektif, Luan segera menggunakan es kutub yang mendalam untuk memblokir pilar es di kedua sisi sangkar. Dia ingin menggunakan kekokohan es kutub besar untuk menghentikan sangkar es agar tidak mendekat. Namun, retakan, Deep Eyes hancur. Melihat ini, hati Luan menjadi dingin. Kekuatan sangkar es ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, atau situasi ini tidak akan terjadi. Luan meraih sangkar es itu lagi, dan api suci surga ke sembilan menyala dengan ganas di tangannya. Es yang dia ambil memang mencair, tapi sangat lambat, dan tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan sangkar es. Sangkar es semakin mengecil, dan ketiganya hampir dimasukkan ke dalam roti daging. Hati Luan hampir putus asa. Tiba-tiba semuanya berhenti. Sangkar es itu berhenti, panjangnya kurang dari lima kaki dan tingginya tujuh kaki, mengikat ketiganya rat-rat. Luan tercengang saat melihat ini. Meski dia tidak tahu kenapa, itu membuatnya menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata kepada kedua gadis itu, Jangan panik, aku akan membakar es ini. Dengan itu, api suci surga ke sembilan Luan menjadi lebih kuat. Namun, pada saat ini, tiga ledakan tiba-tiba datang dari luar sangkar es. Bang! 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 Tiga ledakan keras datang dari sisi kanan, dan ketiganya sangat terguncang. Luan juga menghentikan apa yang dia lakukan dan segera melihat ke kanan. Dia melihat tiga orang berdiri di luar sangkar es, dan mereka menatap mereka dengan tajam. Melihat mereka bertiga, Luan terkejut. Mereka bertiga memang terlihat seperti manusia, dan tubuh serta penampilan mereka mirip dengan manusia. Namun, ketiganya memiliki pola bintang ungu tua di antara alis mereka, dan kulit mereka jauh lebih cerah dari manusia normal, seolah-olah warnanya sama dengan gletser di sekitarnya. Namun, Luan sangat perihatin dengan pola bintang di antara alis mereka. Pola bintang ini sepertinya mengandung energi yang sangat besar. Terlebih lagi, pola bintang ini tidak diam, tetapi terus berfluktuasi. Luan belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, dan matanya penuh keseriusan dan keterkejutan. Namun, ketika Luan melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Fakta bahwa ketiga orang ini tiba-tiba muncul sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan mereka jauh melebihi miliknya. Luan tidak bertindak gegabuh sebelum memastikan apakah mereka teman atau musuh. Dia menyingkirkan api di tangannya dan berkata kepada mereka bertiga, saya Lin Xiao Liu, dan saya minta maaf karena mengganggu tempat ini. Saya harap kalian bertiga bisa memaafkan saya. Mendengar kata-kata Luan, ketiga pria itu menoleh ke arahnya. Kemudian, mereka bertiga saling memandang, dan salah satu dari mereka maju selangkah dan bertanya pada Luan, siapa kamu? Kami hanyalah orang-orang yang datang ke wilayah laut utara ekstrim untuk menjelajah. Luan berkata cepat. Melihat pola bintang di dahi pria itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Anda berasal dari suku bintang penyebar? Mendengar pertanyaan Luan, pria itu mengerutkan kening, dan pola bintang di antara alisnya menjadi lebih cerah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu tentang suku bintang penyebar? Mendengar pihak lain hampir mengakuinya, Luan sangat senang. Namun, dia tetap mengendalikan emosinya dan berkata, saya datang ke wilayah laut utara ekstrim untuk mencari suku bintang penyebar. Saya punya teman yang sakit parah, dan saya dengar suku bintang penyebar punya obatnya. Oleh karena itu, saya di sini untuk meminta bantuan suku bintang penyebaran. Manusia yang sakit parah, pria itu tiba-tiba mencibir, dan matanya penuh sarkasme. Dia berkata, seorang manusia yang sakit parah sebenarnya datang ke suku bintang penyebar. Apakah dia ingin kita mengirimnya pergi? Mendengar itu, hati Luan mencelos. Makhluk di sumber es utara ekstrim sepertinya memiliki hubungan yang sangat buruk dengan manusia. Sepertinya dia datang ke tempat yang salah. Untuk menyelamatkan nyawanya, Luan mengumpulkan kinya dan berkata kepada pria itu, karena suku bintang penyebaran tidak mau membantu, aku akan segera pergi. Bisakah kamu membuka sangkar es agar kita bertiga bisa segera pergi? Kamu ingin pergi? Pria itu mencibir lagi dan berkata, apakah menurutmu ini adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Lihat apakah aku tidak membunuhmu? Ketika Zouyan dan Zouru melihat penampilan pria itu, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka berubah menjadi jeli. Mereka akhirnya mengerti bahwa tiga orang di depan mereka adalah suku bintang penyebaran yang selama ini dicari Luan. Mereka selalu berpikir bahwa suku bintang penyebaran hanyalah angan-angan Luan. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada manusia seperti itu yang tinggal di wilayah laut utara ekstrim. Tolong, aku mohon, jangan bunuh kami. Zouyan panik dan memohon kepada pria itu, kami memiliki banyak barang bagus di cincin kami. Saya bisa mengeluarkannya dan memberikannya kepada Anda. Iya, Zouru juga sangat ketakutan. Dia bersembunyi di belakang adiknya dan berkata, kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan selama kamu tidak membunuh kami. Lihat, ini adalah tulang punggung kalian manusia. Pria itu memandang kedua wanita itu dengan jijik dan berkata, namun, tidak peduli seberapa besar kamu memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat dia mengatakan itu, pola bintang di antara alis pria itu tiba-tiba menyala. Dia mengangkat tangannya dan cahaya ungu gelap samar muncul di tangannya. Itu berisi kekuatan yang sangat besar dan hendak mengayunkannya ke arah ketiga wanita itu. Pria itu memang sangat kuat. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Luan dan kedua wanita itu. Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tapi mereka bertiga tidak terkena. Salah satu pria itu bergegas ke sisi pria itu dan menekan tangannya ke bawah. Dia berkata dengan suara yang dalam, utusan bintang penyebaran telah memerintahkan agar kita tidak boleh bertindak sendiri. Kita harus membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Mendengar kata-kata, utusan bintang penyebar, tubuh pria itu bergetar. Matanya bersinar karena rasa hormat dan ketakutan. Akhirnya, dia meletakkan tangannya. Dia memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan dingin, baiklah, bawa mereka bertiga kembali untuk diinterogasi. Setelah itu, saya akan membunuh mereka. Di atas gletser, Luan dan dua lainnya terbang dengan kecepatan tinggi. Tepatnya, bukan Luan dan dua orang lainnya yang terbang. Sebaliknya, mereka terbang di dalam sangkar es. Di depan dan di kedua sisi sangkar es ada tiga orang yang tadi. Luan diam di dalam sangkar es dan tidak melakukan apapun. Dia tidak mau bergerak karena mereka bertiga jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, kemungkinan dia melarikan diri sangatlah rendah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu sampai waktu yang tepat untuk bergerak. Bagaimanapun, Luan telah mengalami banyak situasi seperti ini. Dia telah melalui banyak situasi hidup dan mati, jadi dia bisa tetap tenang. Namun, dibandingkan dengan Luan, Zou Yan dan Zou Ru jelas tidak setenang itu. Keduanya gemetar secara mental dan fisik. Mereka terbang di angkasa seperti mangsa di dalam sangkar. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan mata Zou Ru berkaca-kaca. Dia berjongkok di sangkar es kecil dan menggigil. Zou Yan juga menahan air matanya. Dia berdiri di samping dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Luan ingin menghibur mereka dengan kesadaran ilahi ketika dia melihat ini. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai mereka mencapai suku bintang penyebaran. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan yang sama dengan Guru Surgawi tingkat 6. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke bawah. Mereka terbang sangat cepat. Perubahan arah yang tiba-tiba menyebabkan tiga orang di dalam sangkar es tersebut menabrak sangkar es. Kedua gadis itu berteriak kesakitan. Saat mereka terbang ke bawah, mereka akhirnya melihat pemandangan di atas gletser. Luan meraih pilar es dari sangkar es. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia melihat sekelompok bangunan yang terbuat dari es menutupi sebagian besar tanah di bawahnya. Ada banyak orang yang datang dan pergi di klaster bangunan. Dilihat dari jumlah orang di luar gedung, setidaknya ada beberapa ratus orang. Bang! Sangkar es itu mendarat dengan keras di tanah. Tiga orang di dalam sangkar es dipukul lagi. Pada saat terjadi benturan, Luan menggunakan tubuhnya untuk membantu kedua gadis itu memblokir sebagian kerusakan. Dia membuat kedua gadis itu menabraknya, bukannya pilar es. Menabrak! Sangkar es itu meluncur di tanah selama beberapa meter sebelum berhenti. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat manusia di dalam sangkar es, mereka hanya bisa mengerutkan kening. Mereka meletakkan barang-barang di tangan mereka dan mendekati sangkar es. Mengikat! Jahat! Saat mereka mendekat, beberapa orang Yan Sing mengeluarkan tangisan aneh. Tangisan ini membuat Luan tidak nyaman. Setelah suara ini terdengar, orang-orang dari suku bintang penyebaran muncul dari gedung dan mendekat ke sangkar es. Di lapangan es yang luas, ada seribu anggota Spreading Star Tribae berjalan menuju sangkar es. Hal ini membuat ketiga orang di dalam sangkar es merasa sangat tertekan. Mereka berada di dalam sangkar es kecil dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Luan masih baik-baik saja. Dia bisa berdiri seperti biasa. Namun, Zhou Yan dan Zhou Ru benar-benar ketakutan. Keduanya berpelukan erat dan menempel di punggung Luan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ketika orang-orang ini berada kurang dari enam meter dari Luan dan kedua gadis itu, mereka berhenti. Tepat di depan Luan, seorang pria parubaya yang mengenakan mantel bulu aneh keluar. Dia memandang Luan dan kedua gadis itu dengan tatapan yang kuat dan bermartabat. Hal ini membuat Luan dan kedua gadis itu merasa tertekan. Pada saat ini, tiga orang yang menangkap Luan dengan cepat berjalan di depan pria parubaya itu. Mereka membungkuk dan berkata dengan hormat, Salam, utusan Yan Sing. Pria bernama utusan Yan Sing itu mengangguk. Dia memandang Luan dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Untuk menemukan suku bintang penyebaran. Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata langsung, Jiwa seseorang rusak. Saya mendengar bahwa suku bintang penyebar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan jiwa. Saya berharap suku bintang penyebar dapat membantu saya. Membantu. Utusan Yan Sing memandang Luan dan tersenyum dingin. Menurutmu, suku bintang penyebar itu apa? Dokter. Tentu saja tidak. Luan berkata, Jika kami telah menyinggung perasaanmu, Aku bersedia meminta maaf. Jika suku bintang penyebar tidak mau membantu, Kami bertiga akan segera pergi. Meninggalkan. Utusan Yan Sing mencibir lagi. Tahukah kamu kenapa kamu belum mati? Luan mengerutkan alisnya dan bertanya, Kenapa? Karena aku perlu mengetahui tentang delapan benua kuno darimu. Utusan Yan Sing berkata dengan santai. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Suku bintang penyebaran kami selalu tinggal di laut utara jauh. Jika kami ingin mengetahui tentang delapan benua kuno, Kami hanya bisa mendapatkannya dari orang seperti Anda. Namun, terakhir kali seseorang datang ke sini adalah seratus tahun yang lalu. Tidak mudah untuk bertemu seseorang. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Mendengar kata-kata utusan Yan Sing, Mental Zhou Yan dan Zhou Ru hampir pingsan. Luan bisa merasakan betapa kerasnya kedua gadis itu meraih punggungnya. Bahkan Luan pun merasakan sakitnya. Namun, Luan tidak menghentikan mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap utusan Yan Sing. Luan bukanlah seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Setelah mengalami banyak hal, Dia tahu apa yang harus dia katakan. Luan menarik nafas dalam-dalam. Utusan Yan Sing sedikit terkejut dan berkata, Apakah kamu tahu tentang Sengoku? Negara berperang. Utusan Yan Sing terkejut. Dia memandang Luan dengan tidak percaya dan bertanya, Apakah kamu tahu tentang Sengoku? Kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang mereka tangkap Selama seribu tahun terakhir yang tahu apapun tentang alam abadi. Dan berita tentang alam abadi selalu menjadi hal terpenting yang mereka perhatikan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Luan tiba-tiba membicarakannya. Luan menghela nafas lega ketika dia melihat reaksi utusan Yan Sing. Dia benar, utusan Yan Sing memang punya hubungan keluarga dengan Sengoku. Alasan mengapa Luan berpikir demikian adalah Karena klan naga memiliki hubungan yang sangat baik dengan wilayah abadi. Utusan Yan Sing juga berada di Laut Utara Ekstrim. Selain itu, utusan Yan Sing pernah berkata bahwa Sengoku adalah pemimpin seluruh manusia 10 ribu tahun yang lalu. Jika utusan Yan Sing ada pada saat itu, tidak aneh jika mereka mengetahui tentang Sengoku. Terlebih lagi, Luan pandai mengamati orang. Di bawah tatapannya, utusan Yan Sing tidak menunjukkan rasa permusuhan ketika mendengar tentang Sengoku. Sebaliknya, dia terkejut. Alam abadi apa yang kamu bicarakan. Utusan Yan Sing menjadi sangat bersemangat. Dia segera berjalan ke depan Luan dan berteriak pada Luan, Bagaimana kabar Sengoku sekarang? Katakan padaku. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya. Seketika, Ki Ilahi Putih muncul di tangannya, memancarkan vitalitas yang benar-benar murni. Aura ini tidak bisa dipalsukan. Hanya orang-orang Sengoku yang sebenarnya yang bisa memiliki kekuatan seperti ini. Kamu dari Sengoku. Utusan Yan Sing terkejut. Dia memandang Luan dengan tidak percaya dan bertanya dengan heran. Iya, kata Luan. Utusan Yan Sing sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan sangkar es yang menjebak mereka bertiga terbuka dan terbanting keras ke tanah. Kemudian, utusan Yan Sing melangkah ke depan Luan dan meraih pergelangan tangan Luan. Dia menatap Luan dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya dan bertanya dengan keras, Bagaimana kabar Sengoku sekarang? Apakah semuanya baik-baik saja? Tepat ketika Luan hendak menjawab, utusan Yan Sing menyelah Luan dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan beritahu aku dulu. Aku akan membawamu menemui utusan Yan Sing. Kita akan bicara setelah kita mengumpulkan semua utusan. Luan tercengang. Dia mengira ini adalah markas besar klan Yan Sing dan semua orang klan Yan Sing tinggal di sini. Dia tidak menyangka itu hanya sebuah cabang. Utusan Yan Sing. Sepertinya dia adalah pemimpin klan Yan Sing. Utusan Yan Sing mengangkat tangannya lagi. Seketika, sebuah portal yang mirip dengan portal teleportasi manusia muncul. Namun, portal ini dipenuhi bintang di langit malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dalam kegelapan. Itu terlihat sangat indah. Ayo pergi. Ikutlah denganku menemui utusan Yan Sing. Utusan Yan Sing segera berkata. Luan tidak menolak. Dia tidak punya hak untuk menolak. Di bawah tatapan utusan Yan Sing, dia memimpin kedua wanita itu ke dalam portal. Ketika utusan bintang Yan juga memasuki pintu bintang berputar, pintu bintang berputar di sisi lain pun terbuka. Portal ini berada di sisi lain gletser di laut utara jauh. Di bawah bimbingan utusan Yan Sing, Luan dan kedua wanita itu melompat turun dari portal dan mendarat di tanah. Saat kedua wanita itu melihat apa yang ada di depan mereka, mereka sangat terkejut. 1184 Di depan mereka ada Istana Es Raksasa. Ini adalah Istana Es yang dibangun di atas gletser. Ketiga sisi istana merupakan dataran tak terbatas. Hanya sisi depannya yang memiliki Istana Es Raksasa. Dinding Istana Es ini tingginya 10 sang dan dari luar lebarnya beberapa ratus sang. Itu adalah area yang sangat luas. Terlebih lagi, tembok ini tidak berbentuk persegi seperti tembok delapan benua kuno. Bentuknya bulat, yang mengejutkan mereka bertiga. Namun, tekanan di sini meningkat tajam. Bahkan kekuatan Luan ditekan hingga puncak level 4, belum lagi Zhou Yan dan Zhou Ru. Suhu yang dingin membuat kedua gadis itu merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Untungnya, utusan Yan Sing mengetahui kesulitan mereka. Dia melambaikan tangannya dan suhu di sekitar mereka menjadi lebih hangat. Ayo masuk, ujar utusan Yan Sing. Dia memimpin mereka bertiga ke depan tembok dan membuka gerbang. Setelah mereka masuk, udara dingin yang lebih kuat menerpa wajah mereka. Dibandingkan dengan udara dingin, mereka bertiga tertarik dengan bangunan di Istana S ini. Yang mengejutkan Luan adalah interior Istana S ini tidak rumit. Bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Mirip dengan struktur tembok melingkar, istana di sini semuanya berbentuk lingkaran. Mereka dibagikan dalam bentuk cincin. Setiap istana sangat besar. Lebih penting lagi, ada patung surgawi yang diukir di tengah setiap istana. Itu memberikan perasaan yang sangat misterius. Menurut perkiraan kasar Luan, seharusnya ada 33 istana. Mereka dibagi menjadi dua lingkaran di sekitar Istana S. Di tengah Istana S, ada Menara Raksasa. Menara ini jauh lebih besar dari istana manapun. Tidak diketahui berapa kali lebih tinggi. Luan berdiri di atas S dan menatap menara ini. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Menara S ini diperkirakan tingginya setidaknya 10 ribu sang. Bangunan-bangunan di sini sangat misterius. Mereka bukan hanya untuk hidup. Mereka pasti punya kegunaan lain. Namun, Luan tidak bertanya. Dia hanya mengikuti utusan Yan Sing dan berjalan mengitari Istana S. Hanya ada sedikit orang di sini. Hampir mustahil untuk melihat siapapun. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan melihat beberapa angka. Kadang-kadang, mereka melihat orang lewat. Mereka akan melirik Luan dan dua orang lainnya dan menyapa utusan Yan Sing. Tak lama kemudian, utusan Yan Sing memimpin mereka bertiga melewati istana bagian luar dan memasuki istana bagian dalam. Setelah berjalan beberapa saat, utusan Yan Sing akhirnya membawa mereka bertiga berhenti di luar istana. Tunggu di sini, kata utusan Yan. Kemudian, dia menaiki tangga sendirian dan menghilang dari pandangan mereka. Luan berdiri di luar istana dan menunggu. Ketakutan kedua wanita di belakangnya sebagian besar telah hilang. Mereka terus memandangi bangunan-bangunan di sekitarnya, merasa takjub. Zhou Yan mau tidak mau berkata kepada Luan, Tuan Lin, ini adalah suku penyebaran bintang. Saya merasa mereka berbeda dari kita manusia. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini, tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirim pesan kepada kedua wanita itu, Jangan bicara omong kosong di sini, dan jangan menyebut apapun tentang manusia. Tubuh kedua wanita itu bergetar ketika mendengar ini. Kemudian, mereka dengan cepat menganggup dan menenangkan diri. Utusan Yan Sing tidak membiarkan mereka bertiga menunggu lama. Segera, dia muncul di puncak tangga istana dan berkata dengan keras kepada Luan dan dua lainnya, Kalian bertiga, ayo. Luan menganggup dan menaiki tangga dengan dua wanita di belakangnya. Ada total 33 langkah. Ketika mereka sampai di puncak tangga, mereka melihat pintu es istana. Saat pintu es dibuka, mereka bertiga melihat seseorang berdiri di dalam. Orang itu mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat hitam di tangannya. Di bawah pimpinan utusan Yan Sing, mereka bertiga masuk ke dalam istana. Utusan Yan Sing berkata dengan hormat kepada pria di istana, Utusan, dia dari Sengoku. Utusan Yan Sing memandang Luan. Saat dia melihat ke arah Luan, Luan merasakan tekanannya meningkat. Seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat jelas. Es dalam. Utusan Yan Sing mengerutkan kening. Aura tenangnya tiba-tiba menjadi kacau. Dia memandang Luan dan langsung berkata, Kamu berasal dari klan Hachiko. Tubuh Luan gemetar. Namun, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia segera mengatakan penjelasan yang telah dia persiapkan, Saya adalah bayi terlantar dari klan Kang. Saya bukan dari klan Kang. Ekspresi Utusan Yan Sing melembut ketika dia mendengar kata-kata Luan. Dia bertanya lagi, Jadi nanti kamu bergabung dengan Sengoku. Apa hubunganmu dengan Sengoku? Mengapa mereka mengizinkan seseorang dari klan Hachiko untuk bergabung dengan mereka? Luan tahu bahwa Utusan Yan Sing sama khawatirnya dengan Megalosaurus terhadap Sengoku. Oleh karena itu, dia segera menjelaskan situasi Sengoku saat ini. Dia juga memberitahunya bahwa dia adalah menantu Sengoku. Ketika Utusan Yan Sing mendengar tentang identitas Luan, dia tercengang. Ekspresinya kembali normal dan dia bahkan merasa senang. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi menantu guru ilahi. Utusan Yan Sing berkata dengan penuh semangat, Kalau begitu, klan Yan Sing harus memperlakukanmu dengan hormat. Silakan duduk. Melihat sikap Utusan Yan Sing, Luan dan kedua wanita di belakangnya merasa lega. Mereka mengucapkan terima kasih dengan hormat dan duduk untuk berbicara. Luan belajar banyak tentang klan Yan Sing selama percakapan. Yan Sing benar. Utusan Yan Sing adalah pemimpin klan Yan Sing. Klan Yan Sing telah tinggal di Laut Utara Ekstrim selama lebih dari 10.000 tahun. Jelas sekali betapa sulitnya hidup dalam lingkungan seperti itu. Klan Yan Sing tidak menyukai hawa dingin. Mereka terpaksa tinggal di sini. Alasan mereka terpaksa tinggal di sini tentu saja terkait dengan klan Hachiko. Namun, Utusan Yan Sing menyadari bahwa Luan tidak tahu apa-apa tentang bagian sejarah ini. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa guru ilahi tidak memberitahunya bagian sejarah ini. Karena guru ilahi tidak memberitahunya, dia juga tidak akan memberitahunya. Saya tidak menyangka setelah 10.000 tahun, situasi Semoku tidak lebih baik dari kita. Utusan Yan Sing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Aku tidak tahu kapan Semoku yang dulunya mulia akan kembali dan memimpin klan Yan Sing kembali ke delapan benua kuno dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Kemudian, Utusan Yan Sing memandang ke arah Luan dan berkata, Kamu tahu bahwa Semoku pernah menjadi pemimpin umat manusia. Mereka tidak memperbudak orang lain. Sebaliknya, mereka menggunakan hidup mereka untuk mendapatkan rasa hormat dari semua umat manusia. Ketika Semoku memimpin manusia, itu adalah era semua ras manusia. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ada banyak ras dalam umat manusia. Yang ada di delapan benua kuno hanyalah salah satunya. Perlombaan penyebaran bintang kita memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara manusia. Saat itu, Utusan Suci dan Guru Abadi kita adalah teman yang sangat baik dan menjadi teman abadi. Meski mereka bukan tuan dan pelayan, hubungan kedua klan itu sangat kuat. Jika ada manusia lain yang datang ke sini, kami pasti akan membunuh mereka. Tidak mungkin kami membiarkan mereka pergi. Namun, karena Anda adalah seseorang dari domain abadi dan menantu dari Guru Abadi, tentu saja kami tidak akan melakukan hal seperti itu kepada Anda. Utusan Suci Yan Sing berkata, Namun, saya khawatir kita tidak akan bisa menyelamatkannya. Mengapa? Luan tertegun dan bertanya, Tidak bisakah klan Yan Sing menyembuhkan jiwa? Jiwa, Utusan Yan Sing tersenyum dan bertanya pada Luan, Apakah kamu tahu apa itu jiwa? Luan tercengang. Sebenarnya, dia pernah bertanya-tanya tentang hal ini sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, Apakah itu asal laut kesadaran dan asal indera ilahi? Itu benar, Utusan Yan Sing tersenyum dan berkata setelah mendengar pemahaman Luan, Yang disebut jiwa hanyalah dua hal ini. Kerusakan bawaan juga berarti bahwa kedua hal ini memiliki kekurangan bawaan. Kalau kerusakan bawaan, betapapun parah lukanya, garis besarnya akan tetap ada. Itu bisa disembuhkan dan diisi kembali. Namun jika kerusakan bawaan maka bentuk awal embryo akan menjadi tidak normal. Kesulitan pengobatan akan sangat berbeda. Luan mengangguk. Dia ingat Jun pernah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Jika itu kerusakan bawaan, Sengoku bisa mengobatinya. Namun jika merupakan kerusakan bawaan, akan sangat merepotkan untuk mengobatinya. Meskipun Sengoku juga bisa menyelesaikan masalah ini, namun hal itu membutuhkan waktu yang lama. Kami, Klan Yan Sing, pandai mengamati cuaca. Energi yang kami miliki berasal dari bintang-bintang di langit. Kami percaya bahwa kerusakan bawaan ditentukan oleh dunia tempat kita tinggal dan bintang-bintang di langit. Ini juga merupakan alasan mengapa kita bisa mengatasi sebagian besar masalah Divine Sense, kata Utusan Yan Sing. Luan tertegun dan berkata, Jika itu masalahnya, mengapa kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengobatinya? Bukannya kita tidak bisa mengobatinya. Tapi kita tidak bisa meninggalkan laut utara yang ekstrim. Utusan Yan Sing menggelengkan kepalanya perlahan. Ada jejak ketidakberdayaan dan perubahan di matanya saat dia berkata, Jika kita bisa kembali ke delapan benua kuno, siapa yang mau hidup di dunia es dan salju ini selama 10 ribu tahun? Luan terdiam. Dia telah melupakan masalah ini dan berkata, Maaf. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa dengan hal ini setelah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan ada perubahan mendadak, kata Utusan Yan Sing. Utusan Suci Yan Sing berkata, Karena Anda memintanya, saya bisa menyelamatkan manusia biasa. Namun, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kamu membawanya ke sini juga. Biarkan dia datang ke sini dan aku akan mentraktirnya sebelum kamu pergi. Bawa Putri Yan Yi ke sini. Luan tersenyum pahit. Tubuh Putri Yan Yi lemah. Dia tidak sanggup menempuh perjalanan panjang kembali ke klan Yan Sing. Namun, Utusan Yan Sing mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendekati perbatasan. Posisi Utusan Yan Sing sudah mencapai batasnya. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemungkinan kedua jauh lebih sederhana. Utusan Yan Sing tersenyum dan berkata, Saya akan mengajari Anda kemampuan klan Yan Sing. Anda sendiri yang bisa menyelamatkannya. 1185 Pelajari Kemampuan Klan Bintang Penyebaran Luan tertegun dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ketika dia sadar kembali, dia bahkan lebih terkejut dengan apa yang dikatakan Utusan Suci Yan Sing. Tidak peduli apapun, kemampuan suatu klan harusnya sangat berharga dan rahasia. Mengapa Utusan Suci Yan Sing bersedia mengajarinya dengan mudah? Bukan karena dia tidak pernah mempelajari apapun selain delapan atribut utama. Keterampilan abadi Semoku adalah contoh terbaiknya. Namun, Yuan dan Jun hanya setuju untuk membiarkan dia mempelajari keterampilan abadi karena Yao telah memohon kepada mereka. Kali ini, Utusan Suci Yan Sing lah yang menyarankannya. Mungkinkah karena dia adalah menantu Semoku? Utusan Suci Yan Sing tersenyum saat melihat ekspresi bingung dan bingung Luan. Dia berkata, Kamu adalah menantu Semoku dan kamu mungkin menjadi pemimpin Semoku di masa depan. Bukan berarti menurunkan status kami untuk mengajarimu kemampuan kami. Tentu saja, saya lebih mengkhawatirkan masa depan Anda. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya, Apa maksudmu? Kamu memiliki garis keturunan klan Hachiko, tapi Semoku masih menerimamu dan mengajarimu keterampilan abadi. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa kiabadimu terintegrasi ke dalam hatimu. Ini benar-benar berbeda dari transformasi orang biasa, kata Utusan Suci Yan Sing. Utusan Sage Yan Sing berkata, Menurutku, bukanlah sebuah kebetulan jika kau mampu menyerap energi abadi seperti penduduk asli dari wilayah abadi. Luan terkejut saat dia melihat Utusan Suci Yan Sing. Anda mungkin berpikir bahwa saya bersikap sangat santai, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya telah memikirkan hal ini dengan hati-hati. Utusan Suci Yan Sing tersenyum dan berkata, Klan bintang yang menyebar selalu mengagumi bintang-bintang dan kami percaya pada takdir dan kebetulan. Sekarang Anda berdiri di depan saya, saya merasa Anda adalah kandidat terbaik. Anda juga merupakan peluang yang diberikan alam semesta tanpa akhir kepada kita. Jika aku tidak mengajarimu kemampuan kami, bukankah aku akan melawan kehendak langit? Luan memandang Utusan Suci Yan Sing dan menyadari bahwa dia tidak bercanda. Dia benar-benar akan mengajarinya kemampuan Klan bintang penyebaran. Bagi Luan, selalu baik untuk mempelajari lebih banyak kemampuan saat hidupnya tidak dalam bahaya. Klan bintang menyebar adalah klan kuno yang dapat bertahan hidup di laut utara ekstrim selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika dia menemukan bahwa itu tidak cocok untuknya setelah mempelajarinya, dia bisa berhenti mengolahnya. Setelah berpikir sejenak, Luan menangkupkan tangannya dan bertanya, Bolehkah saya bertanya, utusan Suci, bagaimana cara mempelajari kemampuan aristokrat? Apakah murni untuk kultivasi atau perlu menjalani modifikasi tubuh? Saya tidak tahu cara memodifikasi tubuh saya. Utusan Suci Yansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kemampuan kami mirip dengan roda takdir Klan Hachiko, kami dapat mempelajari kemampuan Klan kami. Namun, meskipun Anda tidak memiliki garis keturunan kami, Anda masih dapat mempelajarinya. Hanya saja kecepatan dan level Anda akan meningkat. Menjadi jauh lebih lambat, kami tidak memiliki cara seperti semoku untuk mengubah tubuh seseorang secara paksa. Oleh karena itu, hanya ada satu cara bagimu untuk mendapatkan kemampuan dari suku bintang penyebar. Utusan Suci memandang Luan dan tersenyum. Itu untuk belajar. Luan sedikit malu dan bertanya, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bolehkah saya membawanya, atau haruskah saya mempelajarinya di sini? Namun, saran saya adalah jika Anda tidak dapat memulai setelah berkultivasi selama sebulan, itu berarti Anda tidak cocok untuk berkultivasi, Sakral Utusan berkata. Untuk pembelajarannya, pengetahuan tentang Spreading Star Tribae memiliki batasan khusus. Anda hanya bisa merasakan kekuatan sebenarnya dengan melihat aslinya. Saya tidak bisa membiarkan Anda membawanya, jadi jika Anda ingin belajar, Anda harus tetap di sini. Juga, tempat ini sangat dekat dengan benda langit. Anda bisa merasakan lebih banyak kemampuan benda langit. Utusan Suci melanjutkan, jika kamu bersedia tinggal di sini dan belajar, aku bahkan bisa membiarkanmu naik ke menara bintang penyebaran dan fokus pada kultifasimu. Menyebarkan menara bintang, Luan tercengang. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, apakah itu menara di tengah istana es? Itu benar. Utusan Suci menganggup dan berkata dengan penuh kekaguman, di suku bintang penyebar, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk naik ke menara bintang penyebar untuk berkultifasi. Jika kamu berkultifasi di sana, kamu dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Luan berpikir keras. Jika dia hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk menguji apakah dia cocok untuk budidaya dan kekuatan kemampuan Spreading Star Rache, dia bersedia mencobanya. Setelah memikirkan pro dan kontra, Luan mengangkat kepalanya dan menatap utusan Suci Yan Sing. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, karena utusan Suci bersedia memberikan kesempatan seperti itu kepadaku, aku akan menerimanya. Hahaha, besar. Utusan Suci Yan Sing tertawa dan berkata, sebenarnya, saya juga sangat penasaran. Jika seseorang dapat memiliki kekuatan bintang menyebar, ki abadi, dan atribut tertinggi pada saat yang sama, seberapa kuat dia di masa depan. Luan tersenyum. Sejak dia memutuskan untuk belajar, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, kedua wanita yang berdiri di belakang Luan sedikit malu. Jelas sekali bahwa kekuatan utusan Suci Yan Sing jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam percakapan dengan Luan. Mereka hanya bisa berdiri di belakang Luan dan mendengarkan dengan tenang. Entah itu, Sengoku, Immortal Ki, atau Klan Hachiko, mereka belum pernah mendengar hal-hal ini. Namun, ketika mendengar bahwa hal itu berkaitan dengan sejarah 10.000 tahun yang lalu, kedua wanita itu semakin terkejut dan merasa bahwa mereka tidak berarti. Pada saat ini, utusan Suci Yan Sing memandangi dua wanita di belakang Luan dan berkata, kalian hanyalah manusia biasa. Secara logika, kalian harus dieksekusi. Namun, karena dia membawa kalian ke sini, saya tidak akan mempersulitnya. Anda, Anda bisa pergi sendiri. Orang-orangku tidak akan mempersulitmu. Kedua wanita itu sedikit cemas saat mendengar ini. Luan juga tercengang. Ia segera berkata, Utusan Suci, saya sudah berjanji kepada kedua orang ini bahwa saya akan secara pribadi mengirim mereka keluar dari laut utara yang ekstrim. Jika mereka pergi sendiri, saya khawatir itu akan terlalu berbahaya. Utusan Suci Yan Sing tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, waktu itu Sengoku terlalu penyanyang. Mereka terlalu baik, itu sebabnya orang lain memanfaatkan mereka. Lupakan, karena Anda ingin mengirim mereka pergi, saya akan mengatur agar mereka tinggal di sini selama sebulan. Luan tercengang saat mendengar ini. Namun, dia masih merasa lega dan berkata, Terima kasih, Utusan Suci. Oh iya, setelah semua pembicaraan ini, aku masih belum tahu namamu. Utusan Suci Yan Sing berkata, Siapa namamu? Saya Luan. An seperti di pingan. Kata Luan. Luan tidak menyembunyikan nama aslinya. Bagaimanapun, Utusan Suci Yan Sing sudah mengetahui latar belakangnya. Ada pun dua wanita di belakangnya. Tidak perlu menyembunyikannya setelah mendengar begitu banyak. Kedua wanita itu juga mengetahui bahwa Lin Xiaoliu bukanlah nama asli Luan. Ketika mereka mendengar nama aslinya, mereka tercengang. Namun, mereka mengingatnya di dalam hati. Luan, Utusan Suci Yan Sing mengulangi namanya. Nama keluargamu bukan Jiang. Ya, Luan menganggup dan berkata, Aku mengambil nama keluarga ibuku. Bagus. Kalau begitu, aku akan lebih mempercayaimu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Utusan Suci Yan Sing tersenyum dan berkata dengan keras ke pintu, Teman-teman. Dalam waktu kurang dari dua tarikan nafas, Sesosok tubuh muncul di pintu masuk istana. Sosok itu dengan cepat masuk dan menyapa Utusan Suci Yan Sing dengan hormat. Utusan Suci. Bawa dia ke olah bintang. Utusan Suci Yan Sing memerintahkan, Dan kedua wanita ini. Perlakukan mereka sebagai tamu. Ya. Utusan Suci Yan Sing menerima perintah tersebut dan berkata kepada Luan dan kedua wanita itu, Kalian bertiga, silakan ikuti saya. Luan dan kedua wanita itu membungkuh dan mengucapkan selamat tinggal kepada Utusan Suci Yan Sing. Kemudian, mereka mengikuti Utusan Suci Yan Sing dan meninggalkan istana. Ketika mereka berempat tiba di luar istana, Utusan Suci Yan Sing segera menemukan orang lain untuk memimpin kedua wanita itu keluar dari istana S. Dia mengatur agar mereka beristirahat di tempat lain. Ketika mereka melihat Luan hendak pergi, Kedua wanita itu merasa sangat gugup. Bagaimanapun, mereka telah mengikuti Luan selama tiga bulan. Mereka sudah terbiasa dengan perlindungannya. Jika Luan tidak ada di sisi mereka dan mereka tiba-tiba harus tinggal bersama orang lain, Mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Hall of Stars. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat menunda urusan Luan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Luan. Jangan khawatir. Luan berkata kepada kedua wanita itu, Aku berkata bahwa aku akan membawamu pergi. Aku pasti akan membawamu pergi. Mendengar kata-kata Luan, Kedua wanita itu akhirnya menganggup dan pergi bersama utusan Suci Yansing. Kedua wanita itu memasuki pintu bintang berputar dan segera menghilang dari dunia ini. Saat ini, utusan Suci Yansing berkata kepada Luan, Silakan ikuti saya. Baiklah, kata Luan. Utusan Suci Yansing berjalan di depan dan memimpin Luan melewati istana es. Mereka berjalan di permukaan es yang luas dan besar. Istana es dibagi menjadi dua lapisan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lapisan luar istana. Luan mengangkat kepalanya. Kata, Hall of Stars terukir di papan nama istana ini. Utusan Suci Yansing berhenti, berbalik dan menjelaskan kepada Luan, Aula Bintang adalah tempat yang menggambarkan asal-usul utusan Suci Yansing dan asal mula kekuatan kami. Setelah Anda masuk, Aula Bintang akan secara otomatis mengirimkan informasi kepada Anda, Anda perlu memahaminya berulang kali. Ketika Anda berhasil memahami artinya dan menggunakan sedikit kekuatan utusan Suci Yansing, Anda dapat pergi dari sini dan menuju ke Menara Utusan Suci Yansing untuk berkultivasi. Luan menganggup dan berkata dengan hormat, Terima kasih. Silakan, utusan Suci Yansing mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu istana. Luan menoleh dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu, dia mengambil langkah besar ke depan. 1186 Di dalam istana S, di depan istana, Luan menaiki tangga selangkah demi selangkah, dan akhirnya berdiri di depan pintu istana. Mengangkat tangannya, Luan meletakkan kedua tangannya di pintu istana yang dingin, dan mendorong dengan kuat. Tanpa banyak usaha, pintu istana perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, angin aneh keluar dari istana, menyebabkan tubuh Luan gemetar. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Untuk sesaat, Luan tidak bisa menjelaskan perasaan apa ini, tapi dia tidak menunda dan berjalan melewati pintu. Menutup pintu, Luan memandangi istana S besar itu dengan kaget. Istana itu kosong, kecuali beberapa S, tidak ada yang lain. Tidak ada buku, tidak ada berkas, tidak ada yang perlu dibaca. Jika ada tempat yang aneh, pasti di tanah di tengah istana, ada cahaya melingkar. Benar sekali, cahaya ini datang dari atas. Luan berjalan ke depan, melihat ke atas istana, tetapi tidak menemukan celah apapun. Dia berjalan berkeliling untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada patung di istana S, yang membuat Luan curiga. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain, Luan mendatangi cahaya melingkar di tanah. Setelah merenung sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan masuk. Hua! Cahaya putih menyinari bahu Luan dan menutupi seluruh tubuhnya. Yang benar-benar mengejutkan adalah meskipun dia berdiri di tengah cahaya, cahaya putih di tanah tidak berkurang, seolah tidak terhalang oleh tubuh Luan. Setelah memasuki cahaya putih, tubuh Luan bergetar, dan matanya tiba-tiba berkedip. Perasaan ini seperti pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya yang dituangkan ke dalam tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuhnya membeku. Luan hanya merasa persepsi tubuhnya perlahan-lahan hilang. Dia tiba-tiba melihat ke atas-ke atas istana S, tetapi tubuhnya bergetar lagi. Karena bangunan di atas istana S telah lenyap sama sekali, dan kini yang bisa dilihatnya hanyalah langit berbintang. Benar sekali, di dalam kegelapan, ada langit berbintang yang tak berujung. Dalam kegelapan, ada banyak sekali bintang, dan setiap bintang mengandung kekuatan yang menakutkan. Kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Luan. Saat langit berbintang bergerak, hal itu menjelaskan pengetahuan tentang seluruh alam semesta. Dunia yang kita tinggali hanyalah setetes air di lautan di alam semesta yang tak berbatas. Energi yang terkandung di dunia ini terbatas, dan kekuatan yang dapat diperoleh dan digunakan setiap orang juga terbatas. Semuanya telah berakhir, namun jika diambil dari alam semesta, Anda bisa memperoleh kekuatan yang tidak terbatas. Dao Agung Dunia pada akhirnya mengarah pada satu jalur, dan jalur ini adalah konstelasi. Benda langit mengandung energi paling murni di dunia, dan hanya energi paling murni yang dapat melahirkan segala jenis energi. Saat suara itu terus menjelaskan, pandangan Luan terhadap bintang-bintang berubah. Isi suaranya berlangsung sekitar setengah jam. Ketika Luan selesai mendengarkan dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya, matanya penuh kebingungan dan keseriusan. Bukannya dia tidak mengerti, sebaliknya, dia memahami segalanya dengan sangat baik. Dia juga memahami setiap kata yang baru saja disampaikan kepadanya. Menurut pengetahuan yang baru diperolehnya, energi paling murni di dunia adalah konstelasi. Lebih dalam lagi, itu adalah kekuatan ekstensi bintang yang terkandung dalam konstelasi. Itu adalah kekuatan ekstensi bintang yang memadatkan planet-planet di alam semesta, dan juga kekuatan ekstensi bintang yang menciptakan segalanya. Perlombaan ekstensi bintang menggunakan kekuatan ekstensi bintang sebagai sumber energinya, dan bukti terbaik bahwa ia dapat melahirkan segala jenis energi adalah ia dapat melahirkan perasaan ketuhanan. Itu benar. Perasaan ilahi adalah domain yang paling misterius, dan juga merupakan domain yang ingin dijelajahi semua orang. Perlombaan ekstensi bintang adalah orang pertama yang memberikan jawaban kepada Luan. Kekuatan ekstensi bintang dapat menciptakan indera ketuhanan, dan bahkan lautan asal kesadaran dan asal mula indera ketuhanan. Menurut pengetahuan Luan, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Bahkan istrinya pun tidak bisa. Yao Yao hanya bisa memasuki lautan kesadaran asal. Dia sangat mengerti, tapi disinilah masalahnya muncul. Ini karena keberadaan Star Extension Force bertentangan dengan Roh yang selama ini dia cari. Meskipun dia tidak dapat menjelaskan alasannya, dia benar-benar berpikir bahwa Roh dalam teknik surgawi satu arah yang dia teliti berbeda dari kekuatan ekstensi bintang. Jika Star Extension Force benar, berarti arah penelitiannya salah. Terlebih lagi, ada banyak sekali bintang di langit. Apakah kekuatan ekstensi bintang benar-benar merupakan titik umum yang ditemukan di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Luan ragu, dia tidak menolak pengetahuan baru. Sebaliknya, dia ingin belajar lebih banyak. Menurutnya, hanya setelah belajar lebih banyak barulah dia dapat menemukan apa yang diinginkannya. Saat Luan sedang berpikir, tanah tempat cahaya bundar itu tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, permukaan es naik, dan pilar es bundar muncul, yang mengejutkan Luan. Luan buru-buru menoleh untuk melihatnya. Dia melihat pilar es mengjulang setinggi 4C sebelum berhenti. Pada saat yang sama, lapisan es di atas pilar es berangsur-angsur hilang. Mengikuti cahaya yang menyilaukan, ketika Luan membuka matanya lagi, gulungan sepanjang setengah meter sudah ada di depan Luan. Luan terkejut. Dia buru-buru maju untuk melihatnya. Ketika dia melihat beberapa kata pertama, dia langsung mengerti tentang apa gulungan itu. Jika penjelasan sebelumnya hanya menjelaskan asal-usul kekuatan bintang ramalan, maka isi gulungan ini adalah tentang cara mengolah kekuatan bintang ramalan. Kata-kata di gulungan itu semuanya adalah kata-kata biasa. Luan bisa memahaminya. Dia dengan cermat membaca dan merenungkan setiap kata. Ketika dia selesai membaca kata-kata pada gulungan itu, dia bahkan menutup matanya dan melafalkannya dalam hati beberapa kali, dengan hati-hati menikmati maknanya. Setelah seperempat jam, dia duduk bersila di tanah dan bersiap mencoba berkultivasi. Mengikuti metode yang diajarkan dalam gulungan itu, Luan menutup matanya dan mulai memadatkan kekuatan ekstensi bintang di sekujur tubuhnya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Itu juga merupakan proses yang menguji kesabaran seseorang. Bahkan anggota suku ekstensi bintang yang memiliki garis keturunan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berhasil memadatkan kekuatan ekstensi bintang selama budidaya pertama mereka. Anggota suku ekstensi bintang paling lambat membutuhkan waktu setengah bulan. Rata-rata, dibutuhkan waktu hari. Namun hingga saat ini, manusia tercepat dalam sepuluh ribu tahun terakhir hanya menggunakan 21 jam. 20 jam sudah dianggap cepat. Tidak sulit merasakan kekuatan langit dan bumi di dunia ini. Namun, jika seseorang melihat seluruh alam semesta, akan sangat sulit bagi seseorang untuk merasakan kekuatan ekstensi bintang dari seluruh alam semesta saat berada di sebuah bintang. Di lingkaran dalam istana S yang besar, ada seseorang yang berdiri di pintu masuk istana tempat utusan Suci Yan Sing berada. Itu adalah utusan Suci Yan, yang baru saja mengirim Luan ke Ola Pertemuan Bintang. Ketika utusan Suci melihat utusan Suci Yan Sing, dia berkata, Masuk. Utusan Suci Yan Sing masuk dan dengan hormat berkata kepada utusan Suci, saya telah mengirimnya ke Ola Pertemuan Bintang. Saya juga telah mengamati di luar selama beberapa waktu. Tidak ada bahaya. Utusan Suci Yan Sing mengangguk sedikit dan berkata, meskipun anak ini masih muda, dia memiliki kepribadian yang mantap. Saya khawatir dia telah mengalami banyak kemunduran. Selain itu, Bintang-Bintang tidak stabil selama seratus tahun terakhir. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, anak ini telah muncul di hadapan kami saat ini. Harus ada keputusan. Utusan Suci Yan Sing mengerutkan kening dan bertanya, Utusan Suci, apakah maksudmu dia akan membawa kita keluar dari wilayah laut utara ekstrim dan kembali ke daratan? Utusan Suci Yan Sing tidak terlihat senang saat mengatakan ini. Menurutnya, pemuda ini bukan berasal dari suku ekstensi Bintang dan memiliki garis keturunan klan Hachiko. Dia mungkin mengkhianati mereka kapan saja. Anggota suku ekstensi Bintang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk kembali ke daratan. Bagaimana mereka bisa menaruh semua harapan mereka pada pemuda seperti itu? Saya tidak yakin. Terlebih lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Utusan Suci Yan Sing menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Namun, saya merasa dalam seratus tahun ke depan, meskipun tidak ada hubungannya dengan anak ini, suku ekstensi Bintang akan mengalami perubahan drastis. Hati utusan Suci Yan Sing menegang dan ekspresinya berubah menjadi serius. Setelah beberapa saat, utusan Suci Yan Sing tiba-tiba berkata, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Luan untuk menguasai kekuatan ekstensi Bintang. Kuasai kekuatan ekstensi Bintang, utusan Suci Yan Sing tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya telah membaca catatannya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ada orang luar yang ingin mempelajari kemampuan suku ekstensi Bintang. Namun, hanya satu dari sepuluh ribu yang berhasil. Bahkan jika mereka berhasil, mereka hanya akan berhasil. Pada tahap paling dasar, tanpa garis keturunan kita, mustahil bagi mereka untuk maju. Utusan Suci Yan Sing bertanya, jadi, menurutmu dia tidak akan bisa mempelajarinya? Ya. Utusan Suci Yan Sing menganggup penuh semangat dan bertanya dengan bingung, utusan Suci, apakah menurutmu dia bisa mempelajarinya? Saya merasa, ada kemungkinan. Utusan Suci Yan Sing mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, anak ini terlalu tenang. Dia tidak memiliki arogansi seorang pemuda. Kesombongan adalah motivasi. Bahkan jika dia bisa mempelajarinya, itu akan memakan waktu lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Di Star Extension 3B, jika seseorang membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk menguasai langkah pertama, dia akan dianggap pecundang dan tidak akan mencapai apapun di masa depan. Jika butuh waktu lebih dari sebulan, apa gunanya? Utusan Suci Yan Sing menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika memikirkan hal ini. Dia seharusnya tidak menaruh harapannya pada orang luar. Gemuruh. Tiba-tiba, terjadi ledakan di istana es yang sunyi. Setelah itu, hembusan angin bertiup melalui pintu istana yang tidak tertutup. Hal ini menyebabkan utusan Suci Yan Sing dan utusan Suci Yan Sing gemetar hebat. Utusan Suci Yan Sing dan utusan Suci Yan Sing saling memandang dengan kaget. Ini karena hembusan angin ini mengandung kekuatan ekstensi bintang yang sangat murni. 1187 Anginnya begitu kencang sehingga utusan Suci Yan Sing dan utusan Suci Yan Sing sangat terkejut. Di seluruh istana es, tidak ada yang berani menggunakan kekuatan bintang ramalan begitu saja. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Utusan Suci Yan Sing dan utusan Suci Yan Sing sama-sama sangat berkuasa. Secara alami, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan bintang ramalan datang dari Aula Bintang. Lebih penting lagi, bahkan orang-orang di sini mungkin tidak dapat mencapai kekuatan bintang ramalan yang murni. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama sejak mereka masuk? Kurang dari satu jam telah berlalu sejak mereka memasuki Hall of Stars. Bagaimana mereka bisa mempelajarinya begitu cepat? Mata utusan Suci Yan Sing menjadi dingin saat dia menghilang dari Aula Bintang. Jantung utusan Suci Yan Sing berdetak kencang saat dia juga menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di belakang utusan Suci di depan Aula Bintang. Saat ini, pintu Aula Bintang terbuka. Luan berdiri di tengah Aula Bintang di samping gulungan itu. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan panik. Ketika Luan melihat utusan Suci Yan Sing dan utusan Suci Yan Sing berdiri di depan pintu, dia merasa semakin malu. Dia tidak menyangka akan menimbulkan keributan seperti itu ketika dia mencoba mengumpulkan kekuatan Bintang Ramalan. Dia buru-buru berjalan ke pintu dan membungkuk pada utusan Suci. Ini salahku karena menyebabkan keributan seperti itu. Tolong hukum aku. Luan membungkuk. Namun, dia tidak melihat keterkejutan dan keseriusan di mata utusan Suci dan utusan Suci. Dari apa yang dikatakan Luan, mereka semakin yakin bahwa kekuatan Bintang Ramalan diciptakan oleh Luan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Meskipun mereka berdiri di sana, utusan Suci dan utusan Suci Yan Sing tidak dapat mempercayainya. Dalam waktu kurang dari satu jam, Luan telah berhasil memadatkan kekuatan Bintang Ekstensi dalam jumlah besar, tidak hanya sedikit. Dibandingkan dengan Luan, rekor 21 jam tidak seberapa dibandingkan dengan rekor Klan Bintang Ekstensi dalam 10.000 tahun terakhir. Namun, Luan tidak mengetahui apa catatan suku Bintang Ramalan itu. Ketika dia berdiri dan melihat utusan Suci dan utusan Suci memandangnya, dia merasakan bahaya. Dia mengira utusan Suci dan utusan Suci akan menyerangnya. Namun, saat Luan sedang memikirkan cara keluar dari situasi ini, utusan Suci akhirnya berbicara. Bagaimana kamu mengumpulkan kekuatan difraksi astral? Suara orang Suci itu terdengar berat saat dia menatap ke arah Luan. Tunjukkan padaku kekuatan difraksi astral sekarang. Luan kaget, tapi dia tidak punya wewenang untuk menolak, hanya saja dia telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Dia khawatir jika dia melepaskan kekuatan difraksi Bintang, itu akan menyebabkan badai lagi. Memang itulah yang terjadi. Di bawah tatapan orang Suci dan utusan Yan, Luan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan dadanya, telapak tangan saling berhadapan. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan seketika, embusan angin bertiup. Kekuatan Yan Sing yang tak terkendali menyapu telapak tangannya, dan hembusan angin sekali lagi menyapu separuh istana es. Luan sangat malu, dia tidak bisa membiarkan difus star power terus terbagi dengan gelisah, jadi dia mengerutkan kening dan dengan paksa mengendalikan undulasi dari difus star power. Di bawah kendali Luan, difus star force ditelapak tangannya dengan cepat menjadi tenang. Angin kencang melemah sedikit demi sedikit hingga akhirnya menghilang. Seluruh proses ini memakan waktu kurang dari 10 napas. Tidak hanya itu, meski energi bintang ramalan tidak lagi ganas, energi bintang ramalan di telapak tangannya tidak melemah sedikitpun. Dengan kata lain, dia benar-benar mengandalkan kendali. Utusan suci Yan Sing dan utusan Yan Sing menatap energi bintang ramalan di telapak tangan Luan. Setelah sekian lama, mereka akhirnya mengangkat kepala dan memandang Luan seolah-olah sedang melihat monster. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa yang dilakukan Luan barusan seperti pelajaran selama setengah tahun bagi suku bintang ramalan? Pelajaran senilai setengah tahun dalam waktu kurang dari 10 napas, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Kejutan ganda menyebabkan utusan suci Yan Sing menelan semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Luan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luan melihat ekspresi keduanya dan akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bermusuhan, tapi terlalu terkejut. Luan melihat energi bintang ramalan di telapak tangannya dan dengan cepat memahami alasannya. Satu-satunya hal yang dapat mengejutkan mereka berdua adalah kekuatan difraksi astral. Dia merasa kecepatan kultifasinya tidak lambat, yang berarti dia mungkin mengolahnya sedikit terlalu cepat. Faktanya, Luan juga kaget saat dia mengolah energi bintang ramalan. Ia kaget bukan karena proses kultifasinya yang begitu lancar, seolah-olah ia sudah menguasai energi bintang ramalan, melainkan karena perasaan kultifasinya yang terlalu familiar. Benar sekali, saat dia membaca gulungan itu, dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Setelah mengolahnya, rasa keakraban ini menjadi lebih jelas, dan dia akhirnya tahu seperti apa energi bintang ramalan itu. Itu tidak lain adalah teknik King Fu Roh Primordial. Atau lebih tepatnya, itu adalah bagian dari teknik King Fu Roh Primordial. Jika dia harus membuat analogi, Luan percaya bahwa teknik King Fu Roh Primordial yang diajarkan oleh pria dalam kabut hitam dan gulungan di istana pada dasarnya setara dengan versi lengkap teknik King Fu Roh Primordial. Luan telah mengembangkan teknik King Fu Roh Primordial sejak lama, dan apakah itu dalam hal kesadaran atau pengetahuan spasial, mereka jauh lebih unggul daripada guru surgawi lainnya pada tingkat yang sama. Bahkan guru surgawi yang levelnya lebih tinggi dari Luan mungkin tidak tahu lebih banyak darinya. Setelah mengolah versi lengkap teknik Roh King Fu Primordial, secara alami hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha saat mengolah gulungan ini. Namun gulungan ini juga memiliki keunikan tersendiri. Gulungan ini menjelaskan setengah dari teknik King Fu Roh Primordial dengan sangat menyeluruh, dan ada banyak bagian yang tidak dapat dipahami oleh Luan, tetapi gulungan ini memiliki penjelasan yang sangat bagus. Ini juga mengapa Luan tidak bisa mengendalikan energi bintang ramalan dengan baik, dan juga mengapa energi bintang ramalan Luan begitu murni. Namun, orang suci dan utusan bintang ramalan tidak mengetahui hal ini, dan mereka memandang Luan dengan kaget. Akhirnya, orang suci itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana Anda mengolahnya begitu cepat? Luan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin berbicara tentang teknik King Fu Roh Primordial, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah itu sebuah berkah atau kutukan. Namun, dia tidak tahu dan berkata dengan canggung, saya juga tidak tahu. Sebelum utusan bintang ramalan pulih dari keterkejutannya, orang suci itu memandang Luan dengan lebih serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apapun yang terjadi, kamu bisa mengolah energi bintang ramalan dengan sangat cepat, yang cukup untuk membuktikan bakatmu. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Saya akan membawa Anda ke menara bintang ramalan, dan membiarkan Anda mendekati benda langit yang sebenarnya. Ketika Luan melihat orang suci itu tidak terus bertanya, dia menghela nafas lega dan berkata dengan tenang, iya. Utusan bintang ramalan tetap di tempatnya, dan orang suci itu membawa Luan keluar dari aula bintang segudang. Mereka berjalan selangkah demi selangkah di permukaan es menuju pusat, dan menuju menara bintang ramalan yang sangat besar. Semakin dekat seseorang ke menara bintang ramalan, semakin banyak orang akan merasakan ketinggiannya. Menara bintang ramalan ini berbentuk lingkaran, dan diameternya setidaknya 300 meter. Tidak diketahui seberapa tingginya, dan orang tidak dapat melihat ujungnya dari bawah. Ketika Luan mengikuti orang suci itu ke bawah menara bintang ramalan, dia bisa merasakan udara dingin yang terpancar darinya, dan itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan istana di sekitarnya. Awalnya, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan mampu menahan hawa dingin di sini, apalagi naik. Orang suci itu memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi untungnya, kamu memiliki deep ice di tubuhmu, jadi kamu tidak takut dingin. Ini adalah kesempatan unik yang kamu miliki. Luan mengangguk, ini adalah kebenarannya, dan dia selalu mengakui bahwa kedua roda takdirnya telah memberinya manfaat besar. Jika bukan karena api suci surga ke-9 dan es dalam, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dia capai. Namun, menara bintang ramalan tidak memiliki tangga, dan permukaannya sehalus cermin. Bagaimana dia akan naik? Pada saat ini, orang suci berjalan ke depan menara bintang ramalan, mengangkat tangannya, dan menekankan telapak tangannya ke menara bintang ramalan. Gemuruh Raungan besar terdengar, dan seolah-olah seluruh tanah berguncang. Setelah itu, Luan melihat es kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang satu kaki dan diameter tiga inci memanjang dari menara bintang ramalan. Es kecil ini cukup untuk dipegang dengan satu tangan, dan es yang berdekatan berjarak empat kaki. Mereka berputar mengelilingi menara bintang ramalan yang sangat besar, dan mereka naik ke langit. Luan menyipitkan matanya, sepertinya dia akan memanjat menara bintang ramalan melalui es ini. Untungnya jarak antar es tidak terlalu jauh. Dibandingkan memanjat dengan tangannya, dia juga bisa menginjak es dan berlari menaiki menara bintang ramalan dengan cepat. Namun, pada saat ini, utusan suci menoleh untuk melihat Luan dan berkata, Saran saya adalah jangan menginjak es, tapi memanjatnya. Utusan suci berkata, jalan ke atas tidak semulus yang Anda bayangkan. Anda bisa saja mengalami kecelakaan kapan saja. Anda tidak dapat menstabilkan tubuh Anda dengan kaki Anda, dan jika Anda jatuh dari atas, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Luan mengerutkan alisnya dan mengangguk. Naiklah jika kamu siap. Utusan suci memandang ke arah Luan dan berkata, ketika kamu bisa menggunakan kekuatan bintang ramalan untuk merasakan asal mula lautan kesadaranmu, kamu bisa turun. Pada saat itu, aku akan mengajarimu metode pengobatannya. 1188 Mendengar kata-kata utusan suci Yan Xing, hati Luan sedikit tenggelam. Tampaknya mendaki menara bintang menyebar ini tidak semudah yang dia bayangkan. Karena utusan suci Yan Xing berkata demikian, Luan tidak akan bertindak atas inisiatifnya sendiri dan menginjaknya. Dia kemudian berjalan menuju menara bintang penyebaran dan menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian melompat ke ketinggian beberapa puluh kaki dan meraih es dengan tangan kirinya. Esnya agak dingin saat disentuh, tapi udara dingin tidak bisa menembus telapak tangan Luan. Luan dapat merasakan es ini sangat kuat dan merasa lega. Dia menarik dengan tangan kirinya dan tubuhnya tiba-tiba terbang ke kanan sekitar tiga kaki. Tangan kanannya kemudian dengan kuat meraih sebuah es. Karena es ini memiliki diameter beberapa ratus kaki, es spiral tersebut memiliki busur yang sangat besar. Es vertikal berjarak lebih dari beberapa ratus kaki. Karena itu, Luan tidak bisa mendaki sejauh ini secara tiba-tiba. Dia hanya bisa bergerak ke atas sedikit demi sedikit. Namun, dia juga tidak bisa terbang terlalu jauh secara horizontal. Jika tidak, tangannya tidak akan bisa menyentuh es berikutnya dan akan langsung terbang keluar. Dengan kata lain, ini merupakan proses yang panjang. Jika dia ingin mendaki menara bintang menyebar ini, dia harus menghabiskan waktu yang lama. Namun, karena dia sudah datang, Luan tidak mau mengeluh. Dia dengan cepat berputar ke atas di sepanjang es, memanjat sedikit demi sedikit. Utusan Suci Yan Sing, yang berdiri di atas es, memandangi sosok Luan yang menyusut. Ketika Luan sampai di belakang menara bintang penyebaran, dia akhirnya pergi. Bagaimanapun, penampilan Luan mengejutkannya. Dia hanya ingin mengajari pemuda ini beberapa metode untuk menyembuhkan kesadaran spiritualnya. Tapi sekarang, dia ingin mengajarinya lebih banyak. Dia harus kembali dan bersiap. Dia perlu memilih teknik bintang penyebaran yang paling penting untuk diajarkan pada Luan. Setelah utusan Suci Yan Sing pergi, hanya sosok Luan yang tersisa dalam jangkauan luas dari lingkar dalam hingga menara bintang penyebaran. Gravitasi di sini sangat kuat, yang menekan kekuatan Luan hingga tahap awal kelas 4. Meskipun tahap awal kelas 4 tidaklah rendah, bukanlah perkara mudah untuk menaklukkan menara bintang penyebaran ini. Pendakian sangat memakan waktu. Setelah satu jam penuh, Luan berhenti untuk pertama kalinya. Tangan kanannya meraih es dan menggantung di udara. Dia melihat ke bawah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ketinggian tempat dia berada bahkan lebih dingin, dan istana di bawahnya menjadi sangat, sangat kecil. Menurut perkiraannya, tingginya saat ini seharusnya sekitar 500 kaki, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Menara penurunan bintang ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Luan mengalihkan pandangannya dan terus mendaki. Sama seperti sebelumnya, dia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat dan melemparkan tubuhnya sejauh 30 kaki secara horizontal, sementara tangan kirinya dengan akurat meraih es tersebut. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyala di sekitar menara penurunan bintang, seolah-olah cahaya bintang yang tak terlihat melintas di langit, dan sinar cahaya ungu tua langsung mengenai tubuh Luan. Bang! Sinar cahaya menerpa tubuh Luan. Kekuatannya tidak kuat atau lemah, tapi itu cukup untuk membuat tubuh Luan terbang. Tiba-tiba, tubuh Luan terlempar keluar, dan dia berada 10 kaki jauhnya dari menara tumpahan bintang. Luan terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia jatuh dari ketinggian 500 kaki, dia pasti akan mati. Luan, yang sangat gugup, mengertakkan gigi dan langsung memaksa dirinya untuk berbalik. Telapak tangan kirinya terangkat, dan bola api besar melesat keluar. Luan, yang terkena hentakan bola api, akhirnya menghentikan momentumnya. Tidak hanya itu, telapak tangan kanan Luan terangkat lagi, dan serangan baliknya langsung mendorong Luan kembali ke menara penurunan bintang. Setelah itu, Luan mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan tangan kirinya, dan Ki Abadi melonjak dengan hebat. Suara mendesing. Lebih dari 10 Ki Abadi dengan cepat melilit lebih dari 10 es. Meskipun esnya sangat halus, di bawah tarikan terus-menerus Luan, ditambah dengan sudut ke bawah, tubuh Luan akhirnya berhenti dan jatuh di udara. Luan mengencangkan Ki Abadinya dan membiarkan Ki Abadi menariknya kembali ke posisi es. Saat tangan kirinya meraih es itu lagi, dia akhirnya menghela nafas lega. Sangat berbahaya. Jika saya tidak menanganinya dengan benar, saya akan benar-benar mati. Luan dengan cepat menjadi tenang. Cahaya tadi muncul sepenuhnya dari udara tipis, atau bisa dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang awalnya ada di sekitar menara penurunan bintang. Meskipun Luan tidak tahu apa itu, dia takut apa yang terjadi barusan bukanlah kecelakaan, dan mungkin terjadi lagi di masa depan. Tidak heran utusan Suci Yan Sing tidak mengizinkannya menginjak es dan bersikeras untuk mengambil es tersebut. Jika dia baru saja meraih es itu, bahkan jika cahaya mengenai tubuhnya, dia tidak akan terlempar. Luan tidak ingin mengalami apa yang baru saja terjadi lagi. Karena itu, dia memperlambat kecepatannya dan bersiap memanjat es satu persatu tanpa melompat lagi. Jarak empat kaki cukup bagi Luan untuk meraih es dengan kedua tangannya. Dengan cara ini, Luan setidaknya bisa menjamin salah satu tangannya akan berada di atas es. Keamanannya meningkat pesat, namun kecepatannya jauh lebih lambat. Demi keamanan, Luan mulai mendaki sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi selanjutnya tidak mengecewakannya. Sejak dia melewati jarak 500 kaki, cahaya mulai muncul, dan frekuensinya semakin tinggi. Kekuatan cahayanya sangat kuat, seperti hembusan angin. Apalagi cahayanya tidak hanya ditujukan padanya, tapi juga pada ruang di sekitarnya. Cahaya itu muncul dari segala arah tanpa pola apapun, dan dia tidak tahu kapan cahaya itu akan menyerangnya. Butuh 2 jam untuk mendaki hingga ketinggian 500 kaki, tetapi Luan membutuhkan 6 jam untuk mendaki hingga 10 ribu kaki. Ketika mencapai 10 ribu kaki, situasinya berubah lagi. Ini bukan lagi soal frekuensi cahaya, melainkan cahaya yang selalu ada. Itu seperti embusan angin, dan arahnya terus berubah. Luan dengan mudah tertangkap basah. Misalnya, ketika cahaya datang dari depan, Luan berusaha sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya ke depan untuk melawan. Namun, angin tiba-tiba berubah arah, dan tubuh Luan tiba-tiba terlempar ke depan, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya pada es. Kekuatan cahayanya telah meningkat terlalu banyak, dan ada kemungkinan Luan tidak akan bisa memegang es itu. Untuk memastikan keselamatannya, Luan hanya bisa berhenti dan tetap berada di dekat menara bintang ramalan ketika dia menghadapi hembusan angin kencang. Dia akan menunggu sampai angin sedikit melemah sebelum bergerak maju. Tidak hanya itu, setiap kali Luan mengambil sebuah es, dia akan menggunakan deep ice untuk mengunci telapak tangannya dan es tersebut, lalu membuka deep ice di tangannya yang lain untuk bergerak maju. Sepanjang jalan, tubuh Luan terlempar, dan ada beberapa kali dia melayang di udara. Semakin tinggi dia mendaki, angin semakin kencang. Cahayanya bahkan menjadi seperti pisau, dan memotong pakaian Luan. Luan menutupi permukaan tubuhnya dengan deep ice untuk menahan kerusakan. Meski tidak akan dipotong, dampaknya nyata. Ketika dia mencapai ketinggian 1.300 kaki, dia berhenti lagi. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan teknik kembali ke surga di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Pada ketinggian ini, setiap serangan setara dengan serangan efek area Master Surgawi level 4, dan itu sangat tidak nyaman baginya. Dia menempel di dekat menara bintang ramalan, mengeluarkan dua pil dari cincinnya, dan menelannya untuk memulihkan kekuatan fisiknya yang hilang. Setelah menunggu kondisinya membaik, dia naik lagi, tetapi kecepatannya sekarang sangat lambat, dan setiap langkah maju sangatlah sulit. Pada saat Luan naik ke ketinggian 1.400 kaki, tubuhnya sudah sangat lemah, dan seluruh tubuhnya sangat kelelahan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Akhirnya, dia melihat akhirnya. Selama dia mengitari menara bintang ramalan sekali lagi, dia akan dapat mencapai puncak menara bintang ramalan jika dia mendaki seratus kaki lagi. Namun, seratus kaki terakhir juga merupakan bagian perjalanan tersulit. Hembusan angin semakin kencang, dan tidak ada tanda-tanda akan melemah. Serangan dari segala arah mengenai tubuh Luan, membuat Luan kesulitan bergerak. Lengan dan tubuhnya yang terangkat penuh luka. Luan menahan tekanan yang sangat besar dan memanjat selangkah demi selangkah. Ketika dia akhirnya mencapai ketinggian 1.500 kaki, semuanya tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya dari tepi menara bintang ramalan, dan menamparkan platform menara bintang ramalan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat, dan kemudian dia benar-benar roboh di atasnya. Ha, ha, ha. Aura Luan tidak kuat, dan sangat lemah. Matanya yang tenang menatap langit berbintang, dan dia tidak bergerak. Dari dasar menara bintang ramalan hingga puncak, Luan menggunakan total 32 jam. Sekarang sudah larut malam, dan langit tertutup rapat oleh nebula. Luan lebih dekat daripada tempat manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, tapi Luan tidak punya energi untuk menghargai dan memahaminya. Jauh di langit, bintang utusan suci berdiri di udara dan menyaksikan pemandangan ini, dan matanya penuh kekaguman. Anak ini benar-benar naik. Secara logika, anak ini seharusnya tidak bisa memanjat dengan kekuatannya, dan dia bisa langsung mengirim anak ini ke puncak menara bintang ramalan. Namun, ketika dia melihat anak ini bisa memahami kekuatan bintang ramalan begitu cepat, dia sebenarnya merasa tidak mau. Mungkin karena cemburu, tapi dia membiarkan anak ini memanjat sendiri. Tentu saja, dia tidak akan melihat anak ini jatuh hingga tewas, jadi dia telah mengawasi dari sekeliling. Karena itu, dia menyaksikan bagaimana Luan memanjat menara bintang ramalan sedikit demi sedikit di sepanjang jalan, yang membuat kecemburuan aslinya hilang sama sekali. Hanya kekaguman dan bahkan sedikit rasa hormat yang tersisa di matanya. Anak ini sungguh terlalu mengejutkan. Melihat Luan yang terbaring di puncak menara bintang ramalan, bintang utusan suci menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bintang-bintang di malam hari begitu misterius. Saya harap Anda bisa lebih memahaminya. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke langit. 1189 Di bawah langit berbintang yang tak berujung, semuanya menjadi sunyi. Luan berbaring di puncak Spill Star Tower selama setengah jam sebelum akhirnya pindah. Dia mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya. Dia kemudian menelan pil untuk menambah kekuatannya. Meski sempat mengalami kesulitan dalam pendakian, namun wajahnya tidak menunjukkan emosi yang menyakitkan. Berbaring di puncak Spill Star Tower, Luan diam-diam memandangi bintang-bintang di langit. Memang benar, melihat bintang-bintang dari puncak Spill Star Tower, seolah-olah bintang-bintang itu berada tepat di depannya. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Luan memandangi langit berbintang dan bahkan merasakan bintang-bintang semakin besar. Seluruh langit berbintang menekannya, menyebabkan dia panik tanpa alasan. Dia tahu bahwa langit berbintang tidak bisa benar-benar jatuh, namun meski begitu, ketika langit berbintang hendak menghantamnya, dia masih mengangkat tangannya sedikit untuk memblokirnya, mengurangi dampak dari langit berbintang. Ledakan. Seluruh tubuh Luan bergetar. Ketika dia melepaskan tangannya dari matanya dan melihat pemandangan di luar lagi, dia tercengang. Dia segera duduk dari puncak Spill Star Tower dan terus melihat sekeliling. Kepala dan tubuhnya berputar cepat, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Karena langit berbintang tidak lagi berada di atas kepalanya, melainkan di sekelilingnya. Lebih tepatnya, dia sudah memasuki langit berbintang yang luas. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya melayang jauh darinya, dan mereka dapat ditemukan di mana-mana di segala arah. Luan dengan cepat melihat ke bawah kakinya dan menemukan bahwa platform tinggi di puncak Spill Star Tower masih ada, tetapi hanya platform tinggi yang tersisa. Sekarang, dia sedang duduk di platform tinggi, berkeliaran di langit berbintang yang tak berujung. Ini, apakah kemampuan Spill Star Tower? Luan belum pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan jika dia telah menjadi guru surgawi tingkat 6, melampaui sebagian besar guru surgawi, dia masih tidak pernah berpikir bahwa dia akan memasuki langit berbintang. Dibandingkan dengan langit berbintang, ia sekecil setitik debu. Namun saat dia benar-benar memasuki langit berbintang, perasaan ini tak terlukiskan. Entah itu penglihatannya atau pikirannya, dia tidak tahu berapa kali lebih luasnya. Depresi yang dikumpulkan Luan selama bertahun-tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Benar sekali, Luan sangat tertekan. Entah itu kehidupannya sebagai budak sebelum usia 12 tahun, atau kehidupannya sebagai seorang kultifator sampai sekarang, dia telah bekerja keras sepanjang waktu. Kerja kerasnya berbeda dengan kerja keras orang lain. Kerja keras orang lain melibatkan emosi dan kehidupan sehari-hari, namun kerja kerasnya melibatkan siang dan malam. Selain budidaya, tidak ada yang lain. Kultifasi itu menyakitkan dan kering. Hanya karena sifat ulet Luan dia mampu menekan akumulasi perasaan depresi ini. Namun, saat melihat bintang-bintang tersebut, perasaan tertekannya langsung hilang. Setelah melihat alam semesta yang sebenarnya, seseorang akan merasa bahwa rasa sakit tidak layak untuk dipedulikan. Saat ini, tubuh Luan bergetar. Saat dia terbang melintasi angkasa, dia tiba-tiba melihat cahaya putih di depannya. Cahaya ini seperti awan, dan sangat mempesona serta misterius di alam semesta yang gelap. Saat awan semakin besar dan semakin besar, dan saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah awan, tetapi sebuah badan energi besar yang terbuat dari bahan khusus. Badan energi yang sangat besar ini bahkan berkali-kali lebih besar dari nebula. Ketika Luan mendekati tubuh energi, matanya sepenuhnya tertelan oleh cahaya putih. Melihat tubuh energi semakin dekat, hati Luan terangkat sepenuhnya, dan tubuhnya tanpa sadar menyusut kembali. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan puncak Spill Star Tower. Biarpun dia menabraknya, tetap saja sama. Luan mengertakkan gigi dan menyipitkan matanya, siap menghadapi dampak selanjutnya. Namun, ketika Luan dan Puncak Menara Bintang tumpah benar-benar bertabrakan dengan tubuh energi putih, Luan tiba-tiba merasakan kehampaan yang keluar dari tubuhnya. Perasaan ini membuatnya langsung membuka matanya lebar-lebar, dan dia segera melihat ke tubuhnya. Entah itu tubuhnya atau puncak Spill Star Tower di bawah kakinya, mereka menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa melihat hidungnya, yang berarti kepalanya juga menghilang tanpa bekas. Dia masih bisa menggerakkan jarinya, tapi dia tidak tahu di mana jari-jarinya berada. Perasaan ini seolah-olah seluruh tubuhnya telah terpisah, dan semua persepsinya telah terpisah, memenuhi setiap sudut tubuh energi putih yang besar ini. Luan belum pernah mengalami perasaan ajaib seperti ini sebelumnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah harus panik atau terkejut. Namun, dia tidak dapat mengubah situasi saat ini, jadi dia memilih untuk menenangkan diri dan dengan hati-hati merasakan setiap momen dari perasaan ini. Dia merasa telah menyatu dengan tubuh energi putih, dan dia merasa persepsinya telah menyebar ke setiap sudut tubuh energi besar ini. Seolah-olah dia bisa melihat dan merasakan setiap bagian dari tubuh energi ini dengan jelas. Namun perasaan ini tidak bertahan lama. Setelah sepuluh nafas, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan semua persepsinya yang tersebar menghilang. Dia melihat ke bawah ketubuhnya dan puncak Spill Star Tower, dan dia tahu bahwa perasaan indah itu telah berakhir. Tidak hanya itu, Luan membuka matanya lebar-lebar dan dengan cepat menoleh untuk melihat sekelilingnya, lalu dengan cepat melihat ke belakang. Tubuh energi putih besar telah berubah menjadi seukuran titik cahaya di belakangnya, dan dalam sekejap, dia telah berteleportasi dalam jarak yang tak berujung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemisahan persepsi dan teleportasi tiba-tiba tadi, apakah itu kemampuan spasial alam semesta ini? Luan mengerutkan kening, menenangkan dirinya dan berpikir keras. Rupanya, ada kemampuan spasial yang menakutkan dimanapun di alam semesta ini, dan setiap tempat yang dia alami memiliki kemampuan spasial yang berbeda. Tiba-tiba, Luan teringat bahwa kemampuan spasial yang dijelaskan dalam Teknik Roh Primordial King Fu terkait dengan apa yang dia rasakan sekarang. Bahkan namanya pun mirip. Pada saat ini, jiwanya seperti telah meninggalkan tubuhnya dan berada di alam semesta ini. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ada di alam semesta ini. Jika klan bintang tumpahan memiliki kemampuan seperti itu, mereka pasti sudah menguasai seluruh delapan benua kuno. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan duduk tegak, menyilangkan kaki dan duduk di puncak Spill Star Tower. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak akan membiarkan dirinya menutup mata, menghindar, atau mengabaikan sensasi apapun. Dalam jangka waktu lama berikutnya, bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas melewati tubuh Luan di kejauhan. Dia juga sangat dekat dengan beberapa bintang, melewati tepi bintang. Kecepatannya terlalu cepat, meskipun bintang-bintang ini sangat besar, dia hanya perlu dua tarikan nafas untuk mendekatinya dan pergi. Luan merasa kecepatan seperti ini tidak nyata. Sepertinya dia terus-menerus mengubah ruang. Dengan kata lain, puncak Spill Star Tower membawanya untuk merasakan kemampuan spasial. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kemampuan spasial Luan, kemampuan spasial semacam ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat bergerak maju, pemahaman Luan tentang ruang angkasa meningkat pesat. Pemahaman ini didasarkan pada kenyataan bahwa ia telah memiliki landasan yang baik dalam bidang luar angkasa. Luan bahkan merasa bahwa dia mungkin bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Misalnya, dia bisa dengan paksa mengubah ruang dalam jarak yang sangat jauh. Waktu berlalu dengan cepat. Di Istana S yang sebenarnya, Luan sedang duduk bersila di puncak menara Spill Star, tidak bergerak sama sekali. Hari demi hari, sudah setengah bulan sejak Luan duduk di sana. Selama setengah bulan ini, utusan Suci Yan Sing akan datang ke sini untuk menemui Luan setiap hari. Setelah memastikan bahwa Luan tidak tersesat dalam penginderaan menara bintang tumpah, dia akan pergi. Namun, sejak hari ketujuh, utusan Suci Yan Sing terkejut. Dia tahu kemampuan Spill Star Tower lebih baik dari siapapun. Bukan karena tidak ada anggota klan dengan kekuatan yang sama seperti Luan di klan Spill Star. Banyak dari mereka yang pernah naik ke Spill Star Tower sebelumnya, tetapi orang yang paling lama tinggal di sana hanya bertahan selama sehari sebelum pingsan. Namun, anak ini sebenarnya tinggal di puncak Spill Star Tower selama setengah bulan tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Semakin lama seseorang tinggal di sana, semakin mendalam pemahamannya tentang ruang. Untuk bisa bertahan di puncak Spill Star Tower selama setengah bulan, kekuatan seseorang hampir setara dengan bawahan Saint Emissary Yan Sing. Apakah ini benar-benar ada untuk orang luar yang datang ke klan bintang tumpahan untuk pertama kalinya? Kemudian, dia memikirkan betapa cepatnya anak ini mempelajari Spill Star Force. Apakah anak ini benar-benar memiliki bakat yang tinggi? Utusan Suci Yan Sing menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi lagi ke udara, meninggalkan Luan yang duduk di puncak menara Spill Star tanpa ada niat untuk berhenti. Ketika Luan berhenti, setengah bulan telah berlalu. Utusan Suci Yan Sing semakin terkejut. Setelah tinggal di sana selama sebulan penuh, pemahamannya tentang ruang angkasa sangat mirip dengan utusan Suci Yan Sing. Ini bukan lagi soal bakat. Menurutnya, ini soal takdir. Saat utusan Suci Yan Sing mengerutkan kening di udara, Luan, yang berada di tengah menara Spill Star, akhirnya bergerak. Tanpa peringatan apapun, Luan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan udara di atas kepalanya. Dalam sekejap, cahaya hitam besar menyebar dan menutupi ruangan dengan diameter 30 meter. Dan di dalam cahaya yang sangat gelap gulita ini, terdapat energi spasial yang sangat murni. 1190 Saat energi hitam muncul, utusan Suci Yan Sing tercengang. Dia sangat akrab dengan cahaya hitam itu. Itu adalah dukungan luar angkasa, yang disebut kekuatan luar angkasa. Kekuatan luar angkasa adalah cabang besar dari kekuatan Yan Sing. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah sublimasi dari kekuatan Yan Sing. Ada kurang dari 100 orang di seluruh ras Yan Sing yang bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa. Dia benar-benar tidak menyangka anak ini bisa menggunakannya. Utusan Suci Yan Sing melihat pemandangan ini dengan kaget. Sementara itu, Luan yang sedang duduk bersilah di puncak menara Yan Sing akhirnya membuka matanya. Matanya tampak lebih dalam dari sebelumnya. Dia menatap ruang gelap di atas kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Seketika, dia mengepalkan tangannya. Suara mendesing. Cahaya hitam di atas kepalanya dengan cepat berkumpul dan akhirnya mengembun menjadi bola di atas kepala Luan. Luan mengulurkan tangan dan meraih cahaya hitam itu. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia membuka tangannya dan cahaya hitam perlahan menghilang. Luan menghela nafas panjang dan berbalik untuk melihat sekeliling. Memang benar, hamparan esta berujung di sekelilingnya dan gletser tinggi di kejauhan memberitahunya bahwa dia masih berada di Laut Utara Ekstrim. Alam semesta yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Untungnya, dia tidak percaya bahwa alam semesta itu nyata. Kalau tidak, dia mungkin akan tenggelam ke dalamnya. Luan berdiri dari puncak menara. Saat dia berdiri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah utusan Suci Yan Sing. Luan tercengang. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Utusan Suci. Utusan Suci Yan Sing sedikit mengangguk. Jarang ada orang yang begitu rendah hati setelah melihat alam semesta. Dia berkata, Kamu telah berada di puncak menara selama sebulan. Apa? Luan tercengang. Dia memandang utusan Suci Yan Sing dengan kaget. Dia jelas merasa bahwa dia telah berada di alam semesta untuk sementara waktu. Rasanya paling lama sehari. Bagaimana bisa satu bulan telah berlalu? Namun, dia tahu bahwa utusan Suci Yan Sing tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, dia sudah berada di Laut Utara Ekstrim selama hampir lima bulan. Dia sudah lama pergi. Yao Yao pasti merindukannya. Dia harus kembali secepat mungkin. Mendengar hal ini, Luan memandang utusan Suci Yan Sing dan berkata, Utusan Suci, bisakah Anda mengajari saya metode pengobatan sekarang? Tentu saja, kata utusan Suci Yan Sing. Tapi apakah kamu tidak ingin istirahat sehari? Tidak, Luan berkata, saya ingin menyelesaikan pembelajaran secepat mungkin. Melihat kegelisahan Luan, Utusan Suci Yan Sing menganggup dan berkata, Oke, mari kita mulai sekarang. Saat dia berbicara, Utusan Suci Yan Sing melambaikan tangannya, dan cahaya hitam menyala, menyebabkan Luan kehilangan pandangannya. Kegelapan hanya berlangsung sesaat, tapi ketika Luan melihat sekelilingnya lagi, itu telah menjadi sebuah istana. Ini adalah kemampuan spasial. Luan menarik napas. Dia selalu berpikir bahwa berteleportasi adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar bisa dilakukan. Utusan Suci Yan Sing tidak banyak bicara. Dia menunjuk kedua gulungan besar dan berkata, gulungan di sebelah kiri akan mengajarimu cara menggunakan kekuatan Yan Sing untuk membangun lautan kesadaranmu. Setelah kamu mempelajarinya, kamu akan dapat memperlakukan temanmu. Permata di belakang gulungan itu menyimulasikan asal mula lautan kesadaran. Jika Anda bisa masuk dan membangun dunia batin permata, berarti Anda telah berhasil. Saat dia berbicara, Utusan Suci Yan Sing menunjuk ke gulungan di sebelah kanan dan berkata, gulungan ini adalah tentang teknik mengubah kekuatan Yan Sing menjadi kemampuan spasial. Anda telah menguasai kemampuan spasial, jadi sebagian besar isinya tidak ada artinya. Namun, ada beberapa teknik menggunakan kemampuan spasial di bagian belakang gulungan. Anda dapat menghafalnya dan memahaminya secara perlahan. Luan tertegun, tapi dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, Utusan Suci. Kamu bisa mempelajarinya di istana ini? Utusan Suci Yan Sing memandang Luan dan berkata, setelah kamu mempelajarinya, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu pergi. Dengan itu, Utusan Suci Yan Sing tidak tinggal lama. Dia berubah menjadi bola cahaya hitam dan menghilang, memungkinkan Luan menyaksikan kemampuan spasial sekali lagi. Faktanya, Utusan Suci Yan Sing melakukan ini dengan sengaja. Dia juga ingin membiarkan Luan melihat lebih banyak kemampuan spasial. Jika dia bisa menggunakan kemampuan spasial untuk berteleportasi dalam pertempuran, itu akan terlalu menakutkan. Namun, ini masih terlalu jauh bagi Luan. Dia tidak akan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Sebaliknya, dia fokus membaca gulungan di sebelah kiri. Untuk menggunakan kekuatan Yan Sing untuk membangun kerangka asal mula lautan kesadaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki kemampuan untuk mengirimkan kekuatan Yan Sing ke asal mula lautan kesadaran. Ini saja sudah sangat sulit. Bahkan jika pihak lain tidak siap, akan sangat sulit untuk menemukan asal mula lautan kesadaran yang sama sekali tidak terlihat. Di antara orang-orang di sekitar Luan, hanya Yao Yao yang dapat menemukan asal mula lautan kesadaran. Ini membutuhkan bakat yang sangat besar dalam memahami kesadaran spiritual. Bahkan Luan sendiri tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Luan selesai membaca isi gulungan itu dengan sangat cepat dan memahaminya dengan cepat. Setelah berlatih berkali-kali, dia berjalan menuju permata di belakang gulungan itu. Ini adalah permata dengan permukaan tidak beraturan. Luan meletakkan tangan kanannya di atas permata itu. Segera, kekuatan Yan Sing menyebar dan melonjak ke dalam permata. Pertama kali, kegagalan. Kedua kalinya, kegagalan. Ketiga kalinya, sukses. Saat kekuatan Yan Sing melonjak ke dalam permata, bahkan Luan sendiri pun tercengang. Dia tidak menyangka dirinya bisa memasukinya begitu cepat. Namun, yang tidak diketahui Luan adalah dia selalu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan asal mula lautan kesadaran. Ini karena di lautan kesadarannya sendiri, terdapat kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Itu adalah benang emas di dadanya. Kekuatan pertahanan benang emas di dadanya telah menyelamatkan Luan berkali-kali. Faktanya, benang emas ini adalah kekuatan yang tersembunyi di lautan kesadaran. Kita harus tahu bahwa bahkan orang dalam kabut hitam hanya menempatkan dirinya di lautan kesadaran dan bukan asal mula lautan kesadaran. Ini tidak berarti bahwa orang yang berada dalam kabut hitam tidak dapat memasuki lautan kesadaran Luan. Itu karena lautan kesadaran Luan dijaga oleh benang emas. Kecuali jika Luan dengan rela mengizinkan semacam kekuatan yang kuat untuk memasuki lautan kesadaran, jika tidak, untuk memasuki lautan kesadaran dari dunia luar, mungkin hanya jiwa abadi, Yao Yao yang bisa melakukannya. Benang emas memberi Luan kemampuan bawaan untuk berkomunikasi dengan lautan kesadaran. Hanya saja Luan tidak pernah mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi permata yang tidak dijaga, tidak sulit untuk memasukinya. Setelah masuk, Luan membiarkan kekuatan Yan Xing miliknya memasuki permata itu. Saat dia masuk, Luan tidak dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan Yan Xing. Hal ini menyebabkan kekuatan Yan Xing bocor. Ini sangat berbahaya bagi lautan kesadaran yang rapuh. Jika hal seperti itu terjadi pada lautan kesadaran Putri Yan Yi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kekuatan Yan Xing dapat merekonstruksi lautan kesadaran. Ini adalah kemampuan unik dari kekuatan Yan Xing. Ini bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa mengubah seseorang. Kita harus tahu bahwa lautan kesadaran adalah pengetahuan dunia yang paling mendasar bagi seseorang. Selama Luan menginginkannya, dia bisa memasukkan perintahnya ke dalam kekuatan Yan Xing dan mengirimkannya ke lautan kesadaran orang lain. Dalam proses merekonstruksi lautan kesadaran, dia dapat mengubah pengetahuan orang lain dan membuat mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, metode ini tidak sekejam pengorbanan roh. Yang disebut pengorbanan roh adalah melucuti sebagian lautan kesadaran dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tidak bisa diubah. Namun, metode mengubah lautan kesadaran masih bisa diubah oleh orang lain. Bahkan orang-orang dengan lautan kesadaran yang kuat dapat secara perlahan mengasimilasi dan mengendalikannya. Namun, hal itu sangat sulit dan hampir mustahil. Luan berulang kali bereksperimen dengan permata di depannya. Pada awalnya, dia tidak terbiasa. Nantinya, dia bisa membiasakan diri dengannya dan merekonstruksi lautan kesadaran. Pada awalnya, tingkat keberhasilannya hanya 30%. Luan berhasil setiap saat tanpa ada kecelakaan. Luan membutuhkan waktu dua hari penuh. Ketika Luan berhasil mempelajari cara merekonstruksi lautan kesadaran, dia menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia bisa mengobati luka putri Yan Yi. Saat ini, dia berbalik untuk melihat gulungan kedua. Dibandingkan dengan keinginannya untuk kembali ke sisi Yao Yao, gulungan kedua tampaknya tidak begitu penting. Namun, Luan masih dengan cepat mengingat isi gulungan kedua. Namun, dia tidak mencoba mengolahnya. Sebaliknya, dia pergi mencari istana tempat Duta Besar Suci Yan Sing berada. Ketika Duta Besar Suci Yan Sing mengetahui bahwa Luan telah mempelajari cara merekonstruksi lautan kesadaran, dia terkejut sekali lagi. Namun, setelah mengalami banyak hal, dia tidak terkejut lagi. Apalagi dia ada urusan baru-baru ini. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Luan. Untunglah Luan bisa pergi sebelum dia menyelesaikan tugasnya. Karena kamu telah mempelajarinya, aku akan mengirim utusan Yan Sing untuk mengirimmu pergi. Duta Besar Suci berkata, saya akan meminta mereka mengirim Anda langsung ke perbatasan Laut Utara Ekstrim. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang. Dia ingat utusan Yan Sing berkata bahwa dia tidak boleh terlalu dekat dengan perbatasan. Tempat di mana dia bertemu utusan Yan Sing berada di perbatasan. Mengapa Duta Besar Suci meminta utusan Yan Sing mengirimnya ke perbatasan? Apakah itu untuk melindunginya? Namun, Luan sangat senang. Jika dia kembali ke tempat asalnya, dia tidak hanya harus melewati bahaya, tetapi dia juga harus membuang waktu beberapa bulan. Dia tidak ingin tinggal di Laut Utara Ekstrim lebih lama lagi. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Duta Besar Suci.